Islam itu betul-betul agama yang tradisi ilmunya sudah sangat mengakar. Sudah tidak bisa dipisahkan. Maka tidak salah kalau kemudian seorang tokoh barat seperti Rosenthal tadi mengatakan bahwa ilmu adalah Islam. Jadi kalau sudah bicara ilmu, kita tidak bisa melepaskan dari pandangan Islam. Akal, itu ada jalan untuk mengenal Allah SWT. Melalui jalan akal inilah, orang akan pada sampai kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Islam itu agama yang cara pandangnya Tauhid. menyatukan dan kemudian meletakkan sesuatu dengan tempat. Kalau disempitkan pada satu saluran ilmu saja, rusak. Tataran keilmuan, bangunan keilmuan ini rusak. Kenapa? Karena sempit sekali cara pandangnya. Ilmiah, satu kata yang singkat. Tapi menarik untuk kita bahas karena akan banyak hal yang bisa kita kaji dalam istilah yang singkat ini. Pada video kali ini, saya akan coba membahas makna ilmiah. Mengapa pembahasan ini penting untuk disampaikan. Dan bagaimana makna ilmiah ditinjau dari perspektif Barat dan dari perspektif Islam. Tujuan dari pembahasan ini, kami harapkan agar bisa difahami oleh kaum muslimin dimanapun berada. Mulai dari kalangan yang awam, tentu saja juga kalangan yang berilmu. Agar mereka semuanya tidak salah dalam memahami makna ilmiah ini. Yang belakangan, makna ilmiah ini disampaikan dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Mudah-mudahan video kali ini akan memberikan tambahan wawasan buat kita, pencerahan. Sehingga kita bisa dengan adil memahami kata ilmiah ini. Kita akan mulai pembahasannya bagaimana ilmiah dalam perspektif Barat dan Islam. Ada cara berpikir ilmiah belakangan. Dikatakan bahwa ilmiah itu adalah harus ada metodologinya dan syarat sistematika ilmuwan. Dan yang dimaksud oleh orang yang mengatakan itu, bahwa syarat ilmiah itu yang dikatakan ilmiah harus bisa dibuktikan secara indrawi. Nah karena agama itu katanya bagian dari kepercayaan, sehingga tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Maka kesimpulannya secara tidak langsung agama dianggap tidak ilmiah menurut pandangan sebagian orang yang belakangan muncul. Kemudian apa betul pandangan seperti itu ya? Sebenarnya kalau kita ingin melihat pandangan yang lebih komprehensif, dibalik pandangan itu sebenarnya ada pandangan yang sifatnya dikotomis. Antara iman dan ilmu. Kemudian nanti ini bisa mengarah kepanjang masalahnya. Dan nanti muncul statement-statement yang lain yang kemudian menganggap bahwa karena agama itu kepercayaan. Kemudian ketika bicara agama itu akan bicara tentang ketuhanan. Bahkan ada yang membuat pandangan bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Tidak mungkin bisa mengetahui Tuhan. Bahkan haram mengetahui Tuhan. Apakah betul seperti itu? Apakah kemudian Islam itu tidak punya metodologi untuk mengenal Tuhan? Lalu kalau dibilang agama misalnya haram, agama itu tidak ilmiah. Sebenarnya agama apa yang tidak ilmiah? Apakah Islam termasuk agama yang tidak ilmiah menurut pandangan tadi? Jadi kalau kita ingin balik ke belakang, flashback sebentar gitu ya. Pandangan-pandangan semacam ini adalah pandangan yang terpengaruh dengan madhab positifisme. Yang salah satu tokohnya adalah Agus Kom. Pandangan ini muncul sebenarnya dari kajian sejarah Agus Kom tentang perkembangan akal budi manusia. Khususnya sebenarnya pandangan di Eropa Barat. Kemudian dia membagi dan menyatakan bahwa pola pikir masyarakat tradisional itu primitif. Sampai akhirnya dia membuat klasifikasi atau membagi perkembangan pemikiran itu menjadi tiga. Pertama disebut dengan pandangan yang sifatnya teologis. Setelah itu berkembang dari pandangan teologis menjadi pandangan yang metafisik atau metafisis. Kemudian pindah lagi, berkembang lagi menjadi pandangan yang positifis atau yang dikenal dengan jelas saintifik. Bagaimana urutannya? Kita akan coba lihat bahwa positifisme yang dirumuskan oleh Agus Kom ini misalnya ketika pada tataran teologis kata dia misalnya. Jadi pada saat itu manusia masih berpegang pada agama karena tidak mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang alam ini. Kemudian mereka merujuk pada kepercayaan satu kekuatan supranatural. Tapi dalam fase ini pun fase teologis yang disebut Agus Kom ini berkembang lagi nanti. Mulai dari animisme, kemudian nanti jadi politeisme, dan akhirnya menjadi monoteisme. Nah kemudian nanti berkembang lagi ke fase berikutnya yang disebut dengan fase metafisis. Di mana manusia sudah mulai menggunakan nalarnya. Berusaha mencari jawaban atas berbagai pertanyaan, spekulasi, mencari nilai-nilai hal-hal yang sifatnya metafisik. Tanpa merujuk pada kepercayaan tertentu untuk menjelaskan realitas tadi. Jadi Tuhan boleh dibilang masih diakini tapi masih abstrak sifatnya. Karena itu berdasarkan hasil pikiran manusia. Sampai kemudian akhirnya kata Kom ini perkembangan manusia itu berubah lagi menjadi saintifik. Di mana sains sudah mulai berkembang, kemudian mampu menjawab berbagai pertanyaan. Khususnya terkait hal-hal yang bersifat empirical, yang sifatnya indrawi. Jadi itulah sebenarnya latar belakang pandangan munculnya kenapa hal-hal yang dianggap ilmiah harus indrawi. Salah satunya berdasarkan pandangan Agus Kom ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan ini secara tidak langsung, Agus Kom itu menganggap orang-orang yang masih percaya pada sumber-sumber agama itu adalah orang primitif. Orang yang belum berkembang cara pandangnya. Jadi kalau orang yang masih beragama nih seperti kita ya, dianggapnya kita ini ketinggalan, zaman mungkin gitu ya. Dan mereka lah orang-orang yang cara pandangnya saintifik, empirik itulah orang-orang yang sudah mau maju dalam cara pandangnya. Nah tentu pandangan Kom ini punya konsekuensi gitu ya. Secara umum kan pandangan positifisme ini, dia aliran filsafat nih. Aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu empiris, ilmu-ilmu yang indrawi itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Jadi kalau tidak empiris, tidak indrawi, dianggap tidak benar. Oleh karena itu hal-hal yang sifatnya metafisik itu ditolak. Tidak diterima. Nah kemudian untuk memperkuat pandangannya itu, Agus Kom ini memberikan kategori positifisme. Seperti apa? Supaya sesuatu itu bisa dianggap ilmiah. Sesuatu bisa dianggap sebagai, ya bisa dianggap diterima lah gitu sebagai kebenaran. Misalnya ciri-cirinya sesuatu yang bisa dianggap sebagai kebenaran itu adalah harus observable. Harus bisa diamati, bisa diulang, repeatable. Kemudian harus terukur, kemudian harus teruji, dan juga dapat diprediksi. Seperti itu pandangan dari Agus Kom. Nah kemudian setelah diberikan kategorinya, ciri-cirinya, dianalisa. Analisanya itu adalah dengan cara diobservasi atau eksperimen, dan kemudian ada perbandingan. Nah dengan pandangan-pandangan yang seperti ini, dan kriteria seperti yang disampaikan Agus Kom, kemudian juga analisis seperti itu, maka beberapa hal yang sifatnya tidak indrawi tertolak. Seni, etika, bahkan agama termasuk yang ditolak. Kenapa? Karena bagi mereka itu semua tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa diprediksi dan diamati. Bahkan setelah itu akhirnya kesimpulannya bahwa itu semua tidak ilmiah. Dan karena tidak ilmiah, maka itu dianggap tidak benar. Baik, kita akan lihat. Jadi memang sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Agus Kom, kemudian sampai hari ini itulah yang dikenal dengan cara pandang saintifik atau saintifik worldview. Saya mengetip atau meminjam pandangan dari Profesor Hamid Fahmi Zarkashi, Rektor Uni Dagontor. Kalau kita melihat sejarahnya, bahwa sekarang ini orang-orang Barat begitu cara pandangnya, itu memang dikenal dengan saintifik worldview. Artinya apa? Cara pandangnya selalu sifatnya saintifik yang tadi di... Jadi salah satu sifatnya itu harus indrawi, jadi tidak lagi religius. Meskipun mungkin tidak semua ya, tapi ini sudah menjadi pandangan umum di Barat yang seperti itu. Dengan pandangan seperti saintifik tadi, akhirnya otomatis paham-paham yang berkaitan dengan hal-hal metafisik, termasuk agama, itu akan tergeser, tergusur dari makna ilmiah versi orang-orang Barat. Nah kemudian, ya tadi, salah satunya adalah empirik, kemudian nanti juga ada rasional, kemudian dari dua itulah berkembang dikenal dengan metode saintifik. Nah metode ini diyakini sebagai satu-satunya metode yang paling sah untuk mencapai kebenaran. Kenapa? Dianggap mampu menjawab berbagai persoalan, berbagai pertanyaan manusia, khususnya terkait dengan fenomena-fenomena alam yang dihadapi. Nah ini masalahnya di sini, jadi ketika metode saintifik itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, maka ini akan berakibat pada cara pandang kita semua. Problemnya apa? Problemnya yang pertama adalah karena kebenaran itu dibatasi pada dua metode tadi. Padahal sebenarnya ada jalan lain, ada saluran lain untuk kita bisa sampai pada pengetahuan yang benar, pada pengetahuan yang hakiki. Nah kemudian problem kedua adalah ketika kedua saluran ini, empirical dan rasional, masuk kepada wilayah yang bukan domainnya, yaitu wilayah wahyu, wilayah agama. Bukan berarti agama itu menolak, sebenarnya tidak. Tapi kita harus meletakkan kedua saluran ini dengan adil. Cepat kalau tidak, dia akan menjadi problematis. Makanya kita harus adil dalam menyikapi ini. Seperti apa? Meletakkan saluran-saluran yang sifatnya indrawi, saluran-saluran yang sifatnya rasional, dan kemudian saluran-saluran lain. Tentu Islam akan membahas masalah ini dengan secara komprehensif. Kita akan lihat nanti. Nah kemudian kalau kita sebagai orang muslim, ketika kita meyakini sesuatu, termasuk juga meyakini agama kita, meyakini Tuhan, Islam itu bukan agama sekedar doktrin, bukan agama yang ikut-ikutan saja, bukan agama yang landasannya cukup percaya saja. Kita bisa melihat dalam Al-Quran misalnya, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah SWT, disebutkan dalam ayat Al-Quran, Fa'lam annahu la ilaha illallah Coba kita lihat ya bahwa disitu Allah SWT sendiri berfirman Fa'lam annahu la ilaha illallah Jadi sebelum bicara tentang konsep keimanan Konsep Tauhid la ilaha illallah Itu diawali dengan kata Fa'lam Artinya apa? Artinya kepercayaan kita kepada Allah SWT itu Harus dilandasi dengan ilmu Jadi bukan sekedar ikut-ikutan bukan sekedar mendengar kata orang saja, tapi ada ilmunya untuk bisa sampai kepada makna yang benar tentang keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dipisahkan antara kepercayaan, keyakinan, dan ilmu. Selalu seperti itu. Kemudian ada ayat lain lagi misalnya, hal lain sifatnya metafisik. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ruh, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, disebutkan dalam Al-Quran, Ya's'aluna ka'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kemudian diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Kulir ruhu min amir Rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi katakan ruh itu urusan Tuhan, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jadi coba kita perhatikan kalimat minal ilmi, wa ma utitu minal ilmi, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Artinya tentang hal-hal yang metafisika seperti ruh itu tetap ada ilmunya, meskipun sedikit itu ada ilmunya. Jadi jangan dianggap bahwa sedikit itu tidak ada ilmunya, sedikit itu tetap ilmu namanya. Jadi kita ketika bicara tentang hal-hal yang sifatnya metafisika seperti ruh pun itu ada ilmunya. Jadi bukan sekedar percaya ada ruh, tapi bagaimana kepercayaan kita itu dilandasi dengan ilmu yang benar. Sehingga betul-betul yakin akan adanya ruh tadi. Meskipun tidak terindra, ruh tidak terindra oleh kita, Allah tidak terindra. Tapi kita ada ilmu untuk menyampaikan kepada pengetahuan yang metafisik semacam itu. Dan tidak sembarangan. Makanya kemudian dalam ayat yang lain, Allah SWT juga mengingatkan kita agar tidak gegabah, agar tidak sembarangan berbicara tanpa ilmu. Jadi Allah mengatakan jangan sampai kita sembarangan bicara. Jangan sampai kita berkomentar yang kita sendiri tidak punya ilmunya. Jadi apa-apa harus ada ilmunya. Dan ilmu itu mencakup banyak hal. Bagaimana kita melihat realitas yang fisik, yang indrawi dan mana yang tidak indrawi. Kenapa? Sebab semua ada pertanggung jawabannya. Semuanya. As-sama'ah, pendengaran kita. Wal-basor, pandangan kita. Wal-fu'at, hati, kolb, pikiran kita. Semua ada pertanggung jawabannya. Kita dalam beragama itu, betul-betul punya landasan yang kuat. Landasannya ilmu, bukan sekedar bicara. Jadi orang yang bicara tanpa ilmu itu bahaya. Jangankan masalah agama. Masalah ilmu-ilmu yang umum saja bicara tanpa ilmu itu bahaya. Apalagi masalah agama. Makanya harus betul-betul difahami ilmunya. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada dikotomi antara keimanan dan ilmu sebenarnya dalam Islam. Semuanya berjalan beriringan antara ilmu dan keimanan. Seperti itu. Itu kalau pandangan kita sebagai muslim. Apakah seperti itu pandangan yang lain? Kalau seandainya pandangan kita ini dianggap sebagai pandangan yang subjektif. Karena kita muslim, ya terang aja anda muslim. Anda pegang Quran, anda percaya Quran, anda percaya hadith. Dan sebagainya. Sekarang kita lihat pandangan dari luar Islam. Ada seorang ilmuwan dari barat, Franz Rosenthal, yang menulis buku tentang ilmu. Di situ di pengantarnya dengan tegas. Beliau menyatakan bahwa ilmu adalah Islam. Ilmu itu Islam. Ini pandangan luar. Bukan pandangan yang mewakili orang Islam. Tapi dia mengakui bahwa ketika bicara ilmu, maka kita tidak bisa melepaskan dari bicara tentang Islam. Karena Islam itu agama yang sangat meletakkan ilmu dengan tempat yang tinggi. Mengikat ajarannya dengan ilmu. Jadi luar biasa. Ini pandangan bukan dari orang Islam, dari orang luar Islam. Dengan sangat tegas beliau mengatakan dalam pengantar bukunya itu bahwa konsep yang sangat banyak pengaruhnya dalam dunia Islam, dalam peradaban Islam itu adalah konsep ilmu. Dalam semua bidang kehidupan, itu masuk ranahnya. Jadi tidak ada dalam pandangan Islam yang lepas dari masalah ilmu. Jadi kita harus melihat lagi bahwa bukan subjektivitas. Orang yang jujur, orang yang adil, orang yang insof, dia akan mengakui bahwa Islam itu memang agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Sangat menjaga tradisi ilmiah. Jadi bukan agama yang hanya ikut-ikutan. Bukan hanya agama yang dogma. Tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Kemudian kita akan lihat lagi. Ada juga pandangan yang lain dari seorang ilmuwan, George Saliba. Dia mengatakan bahwa tidak ada masalah. Sejak dulu sampai hari ini kalau kita melihat pandangan Islam. Dalam sejarahnya tidak ada konflik antara agama dengan sains. Makanya kita bisa lihat bagaimana sejarah peradaban Islam. Di masa lalu, di masa awal Islam. Mereka, para ilmuwan muslim itu, mereka bukan hanya menjadi seorang ilmuwan. Tapi mereka juga jadi seorang muslim yang baik. Jadi menjadi good scholar and also good muslim. Good muslim. Jadi mereka itu orang yang secara keyakinannya tetap muslim, kuat. Dan secara keilmuwannya juga baik. Jadi tidak serta-merta kalau menjadi seorang ilmuwan, kemudian otomatis menjadi seorang yang tidak lagi muslim. Menjadi seorang ateis, menjadi seorang yang liberal. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang sebenarnya tidak ada konflik dalam sejarah Islam antara ilmu dengan agama, dengan sains. Mungkin kalau dalam tradisi agama lain bisa terjadi seperti itu. Kita melihat sejarah agama lain di Barat misalnya, di mana pada saat itu di abad pertengahan yang disebut oleh orang-orang Barat sebagai abad kegelapan, susah dalam peradaban mereka itu ilmu untuk maju. Karena ditekan oleh gereja. Ada satu mahkamah yang dikenal dengan inkuisisi. Jadi setiap pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan doktrin gereja itu ditolak. Sampai beberapa ilmuannya dipanggil, disidang, dan dipaksa untuk meralat pendapatnya. Mungkin itu terjadi pada peradaban lain, pada agama luar Islam. Tapi dalam Islam tidak ada seperti itu. Dalam Islam itu jelas, antara hubungan Islam dengan sains itu berjalan. Makanya maju sekali. Dan itu juga kemudian kan akhirnya membuat orang-orang Barat sendiri belajar ke negeri-negeri Islam. Sekarang kita akan lihat bahwa apa buktinya Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Pertama, kalau kita lihat bahwa ayat pertama yang turun dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu ayat yang berkaitan dengan ilmu. Coba bayangkan, kita tahu pada waktu itu masyarakat jahiliyah itu mengalami masalah yang cukup banyak. Kalau menurut para sejarawan, memang di abad itu semua peradaban itu sedang ada masalah. Peradaban Yunani, Romawi, China, India, dan sebagainya. Termasuk di masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad di situ. Dan ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, wahyu pertama yang turun itu ayat yang sangat kental nuansa ilmunya. Coba bayangkan, padahal ketika itu masalah di masyarakat Arab luar biasa. Yang namanya mabuk itu sudah biasa. Perzinahan apalagi. Kemudian judi dan sebagainya, itu banyak riba. Tapi tiba-tiba turun ayat ikhra' bismirab bikal ladhi kholak dan seterusnya. Lima ayat pertama itu. Ini ada apa? Ini bukan sembarangan. Tapi ini menunjukkan bahwa masalah ilmu ini adalah masalah yang sangat tinggi. Dan masalah ilmu inilah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Ketika masalah-masalah di sekitarnya rusak, maka harus diperbaiki ilmunya dulu. Ketika ilmunya ini benar, nanti baru akan memperbaiki masalah-masalah yang ada di sekitar itu. Jadi ikhra' bismirab bikal ladhi kholak, kholak al-insana min alaq, ikhra' warbuk al-akram, al-ladhi allama bilqalam, allama al-insana ma'alam ya'alam. Berulang kata ilmu di situ. Dengan derivasi yang ada. Bahkan menurut guru-guru kami, bahwa ini bukan hanya menunjukkan Islam itu peduli dan menjunjung tinggi keilmuan, tapi mengubah mindset atau worldview orang-orang jahiliyah ketika itu. Masyarakat Arab pada saat itu. Orang-orang Arab jahiliyah itu sudah mengenal Allah, tapi Allah sebagai pencipta saja. Allah sebagai kholik. Makanya kemudian dikatakan misalnya dalam Al-Quran, Itu di Al-Quran jelas. Jadi kalau kalian tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka itu sudah tahu Allah sebagai pencipta. Tapi dalam ayat yang pertama turun, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar kholak. Bukan hanya Allah sebagai kholak, tapi sebagai alama, alama al-insan. Allah sebagai yang mengajarkan. Ini konsep baru sebenarnya pada masyarakat jahiliyah ketika itu yang belum faham. Jadi bukan hanya sekedar Allah sebagai pencipta, tapi disampaikan. Ini sebagai pengubah cara pandang umat orang-orang jahiliyah pada saat itu. Jadi ada ternyata, Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan, tapi Allah itu maha tahu. Kemudian Allah mengajarkan ilmu kepada hambanya. Ini konsep baru yang harus kita fahami dalam tradisi peradaban Islam. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin lihat kata ilmu dalam Al-Quran sendiri misalnya, itu kata ilmu berulang banyak sekali. Menurut para pengkaji, itu lebih dari tujuh ratusan kata berulang kata ilmu tadi. Dengan berbagai derivasinya. Ilmu, ya'lamun, ta'lamun, dan sebagainya. Banyak sekali. Itu baru satu kata. Belum kata lain yang semakna dengan ilmu. Misalnya kata ma'rifah, yakin, hikmah, zikir, dan sebagainya. Itu pun banyak kita temukan dalam Al-Quran. Jadi ini luar biasa. Kalau kita lihat perhatian Islam terhadap ilmu ini benar-benar tinggi. Selain ayat Quran, ada juga hadis. Hadis Nabi apalagi lebih banyak lagi. Kalau bicara tentang ilmu itu luar biasa. Ilmu itu diwajibkan. Nabi mengatakan, menuntut ilmu itu sangat wajib atas setiap orang Muslim. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, bukan hanya wajib. Nabi menyampaikan, Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia seperti orang yang jihad visabilillah. Jadi ini luar biasa pandangan Islam tentang ilmu itu. Banyak sekali. Dan kalau kita mau kaji lebih jauh, tentu ini akan sangat banyak. Dan menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul agama yang tradisi ilmunya sudah sangat mengakar. Sudah tidak bisa dipisahkan. Maka tidak salah kalau kemudian seorang tokoh barat seperti Rosenthal tadi mengatakan bahwa ilmu adalah Islam. Jadi kalau sudah bicara ilmu, kita tidak bisa melepaskan dari pandangan Islam. Jangan pernah lupakan sejarah itu. Oke, kita lanjutkan. Kita mundur agak jauh sebelum kita bahas pandangan kita tentang ilmu dalam pandangan Islam. Pada masa klasik di Barat, masa Yunani sebelum Masehi, ada sekelompok orang yang dikenal dengan Sofis. Sekelompok orang, sekelompok pemikir sekitar abad kelima sebelum Masehi. Kelompok yang dikenal dengan kelompok Sofisme. Nah, mereka ini adalah kelompok yang selalu meragukan dan menolak ilmu, menolak kebenaran. Karena bagi mereka, ilmu dan kebenaran itu hakikatnya tidak ada. Minimal tidak bisa diketahui oleh manusia. Itu pandangan kelompok Sofisme. Banyak tokoh-tokohnya ketika itu orang-orang yang masuk kelompok ini. Para pemikir Protagoras, Georgias, Prodikus, dan macam-macam. Banyaklah orang-orang yang terkumpul atau sepemikiran dengan mereka ini. Yang dikenal dengan Sofisme. Kemudian oleh para ulama kita dalam kitab-kitab yang ditulis, para ulama kita disebut dengan istilah Sufas Ta'iyah. Itu ada di bahas dalam kitab-kitab Akidah dalam Islam. Kita akan lihat seperti apa Sofisme ini. Agar kita faham kedudukan ilmu pada pandangan Barat. Sofisme itu dikenal juga ahli retorika. Kelompok Sofis ini luar biasa kalau bicara. Dan mereka bisa meyakinkan orang lain ketika mendengarkan pandangan-pandangan mereka. Ini hebatnya. Jadi bagi mereka, bagi para Sofis ini adalah, sesuatu itu bisa dikatakan benar, itu karena dipercaya sebagai kebenaran. Bukan karena memang benar, belum tentu benar. Jadi yang penting, bagi mereka itu orang percaya. Sudah, mau benar mau salah, kalau mereka percaya sudah selesai. Masalah benar itu urusan lain. Itu bagi Sofis seperti itu. Kemudian Sofis itu tidak memandang, tidak memikirkan benar atau salah. Bagi mereka itu bukan benar atau salah yang benar. Yang penting. Tapi bagi mereka, orang percaya saja selesai. Nah, untuk meyakinkan orang lain, supaya orang-orang bisa percaya dengan apa yang mereka sampaikan, di situ perlu ada apa? Keterampilan untuk berdiskusi dan berdebat. Nah, orang-orang ini terampil memang. Terbiasa untuk berdialog, berdebat dengan orang. Bahkan bisa membuat orang lain terkagum-kagum dengan debat mereka. Kalau yang tidak memiliki ilmu pemikiran yang benar, maka bisa terjebak juga dengan cara pandang yang seperti ini. Pandangan-pandangan Sofis ini. Mereka menekankan retorika. Nah, di situ muncul ilmu retorika. Jadi, andalan kalangan Sofis ini retorika. Jadi, bicaranya bagus. Kalau bicara, meyakinkan. Apalagi kalau suaranya bisa menggelegar gitu ya. Di depan publik, mereka meyakinkan orang banyak. Itu ada keterampilannya itu. Orang bisa terhipnotis lah, boleh dibilang, dengan kemampuan bicara mereka. Mereka berhadapan dengan orang banyak. Bahkan kadang mereka harus berdebat di hadapan orang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Bukan yang lain. Masalah benar atau salah. Bagaimana caranya dia dapat pengaruh. Diterima oleh orang. Dengan cara, dengan gaya bicara yang tadi disampaikan oleh mereka. Nah, kemudian, karena keterampilan mereka ini luar biasa gitu ya. Keterampilannya disukai oleh kalangan apa? Kalangan politisi, politikus. Orang-orang kaya. Menarik nih bahasanya nih. Gimana cara meyakinkan orang-orang itu. Mereka juga pengen gitu ya. Orang-orang yang ahli politik. Mereka yang terjun ke dalam dunia politik. Orang-orang yang punya uang. Pengen bisa ngomong seperti itu. Pengen punya keterampilan yang sama. Keterampilan mempengaruhi. Tentu nantinya kan mereka berpikir ketika mereka mampu mempengaruhi orang lain itu. Mereka akan dapat keuntungan juga. Makanya mereka dipakai betul nih. Nah, karena mereka tahu banyak orang-orang yang membutuhkan keterampilan yang mereka puasai. Kalangan sofis kemudian menjual keterampilan tadi kepada orang-orang yang mau. Kepada para politikus. Kepada orang-orang kaya. Mereka jual itu kemampuannya. Tapi harganya nggak murah. Harganya mahal. Jadi sebenarnya akhirnya ujung-ujungnya kalangan sofis itu meyakinkan orang-orang dengan argumen mereka. Tapi memang tujuannya duniawi. Itu sofis dulu kayak begitu. Cara pandangnya. Gayanya seperti itu. Apa yang terjadi pada kalangan sofisme dulu itu? Ini kita bisa temukan hari ini juga. Meskipun peran orangnya beda. Tapi cara berpikirnya sama. Cara berpikir sofis. Mereka berusaha meyakinkan orang-orang. Mereka berusaha untuk mempengaruhi orang lain dengan kemampuan bicaranya. Meskipun belum tentu benar. Nah kemudian kan nanti dari kalangan pemikir berikutnya muncullah ilmu logika. Ilmu logika ini yang bisa melihat cacatnya apa yang mereka sampaikan. Nah kalau seandainya orang awam yang tidak belajar itu tidak akan bisa melihat kelemahan retorikanya di mana. Apalagi kalau yang bicara itu punya kemampuan orasi tinggi. Sehingga seakan-akan apa yang disampaikan itu benar saja. Padahal bagi orang yang ngerti ilmu logika bisa jadi banyak cacatnya. Nah jadi munculnya ilmu retorika ini mengundang respon dari pemikir berikutnya dengan lahirnya ilmu logika. Kemudian kalau kita lihat sofisme ini ada tiga golongan. Kalangan sofis terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan kalangan agnostik. Kemudian kalau dalam bahasa Arab para ulama menulis di kitab-kita mereka kelompok Allah Adriyah. Allah Adriyah ini kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu lah kata Allah Adri. Allah Adri itu saya tidak tahu. Kemudian disebutlah agnostik itu Allah Adriyah. Allah Adriyah. Ini kelompok ini adalah kelompok yang memandang bahwa ya kebenaran itu mungkin saja ada. Tapi kita tidak tahu. Tidak bisa mengetahuinya. Makanya disebut kelompok ini adalah kelompok agnostik. Allah Adriyah. Jadi kalau ditanya gimana ya ya mungkin tapi gimana ya saya juga gak tahu gimana. Nah ini kelompok agnostik. Ini muncul di kalangan sofis. Kelompok yang kedua dari kalangan sofis itu namanya Al-Indiyah. Al-Relativis. Al-Indiyah. Dalam bahasa Arab Indah. Ini Indah. Artinya apa? Kebenaran itu tergantung siapa yang menyatakan. Indaman. Menurut siapa. Jadi bagi mereka semua pendapat itu benar. Tidak ada pendapat yang salah. Kalau kita mengatakan A kita akan dikatakan itu kan menurut Anda. Menurut saya belum tentu. Jadi akhirnya semuanya benar. Tidak ada pendapat yang salah. Nah ini adalah kelompok kedua daripada kalangan sofis ya. Yang dikenal dengan relativis atau dalam kitab-kitab ulama disebut dengan Al-Indiyah. Yang ketiga adalah Al-Inadiyah. Al-Inadiyah itu adalah kalangan nihilis atau skeptik ya. Jadi bagi mereka itu ini ekstrim nih. Yang namanya ilmu kebenaran itu tidak ada. Dan tidak ada yang benar. Jadi lawanan dari relativis. Kalau relativis semuanya benar ya. Tapi kalau bagi kalangan Al-Inadiyah, orang yang skeptik semuanya salah. Tidak ada kebenaran sama sekali. Ini adalah pemikiran barat yang dulu ada di masa klasik. Pemikiran-pemikiran yang sudah lama. Tapi sampai hari ini masih ada. Masih diikuti oleh sebagian orang. Nah makanya kita perlu tahu nih. Kita wajib tahu. Di sinilah urgensinya kita memahami ilmu dengan baik. Agar apa? Agar kita tidak kena pandangan semacam ini. Tidak kena pandangan sofis. Dan pandangan ini bukan kena kepada orang-orang awam saja. Banyak orang-orang yang dianggap ahli ilmu pun terkena pandangan sofis seperti ini. Jadi dia meragukan kebenaran. Tidak bisa dibuktikan kebenaran itu. Atau kebenaran itu sifatnya relatif dan sebagainya. Kita akan bisa menemukan fenomena-fenomena semacam itu di zaman sekarang. Kita lihat contohnya. Misalnya. Kelompok yang disebut Al-La'adriyah tadi. Kalangan agnostik tadi ya. Yang mengatakan atau berpandapat bahwa kebenaran itu tidak dapat diketahui. Salah satu tokohnya, Georgias misalnya mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada. Kalaupun ada, jadi ia tidak dapat diketahui. Kalaupun diketahui, ia tidak dapat dikomunikasikan atau diajarkan. Ini pandangan yang begini nih. Pandangan yang muncul beberapa abad yang lalu. Lama bahkan ya. Sebelum Masehi. Kemudian muncul dalam bentuk yang berbeda dengan statement yang berbeda pada hari ini misalnya. Sofisme hari ini kita dengar statementnya misalnya antara lain mengatakan, hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Manusia tidak bisa tahu kebenaran. Itu muncul hari ini belakangan. Jadi kita gak boleh mengatakan itu. Karena siapa yang tahu kebenaran? Hanya Tuhan. Jadi kita tidak ada yang tahu kebenaran. Nah ini sofisme modern lah kalau boleh dibilang seperti itu. Cara pandangnya. Cara pandang yang sudah lama dari peradaban barat kemudian masuk ke dalam dunia Islam. Nah itu yang pertama. Contoh sofisme hari ini. Yang kedua, Al-Indiyah. Kalangan relatifis. Yang mengatakan atau berpandangan bahwa kebenaran yang hakiki itu tidak ada. Jadi tidak ada kebenaran mutlak bagi mereka. Bagi mereka semua kebenaran itu relatif. Semua hanya opini. Kebenarannya tergantung siapa yang bicara. Siapa yang mengatakan. Bagi mereka gitu. Jadi apa yang menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain benar. Itu pandangan Al-Indiyah. Nah kalau kita melihat fenomena sofisme modern kalangan Al-Indiyah ini, kita akan mendengar orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar menurut penganutnya masing-masing. Jadi kita akhirnya apa? Kita tidak boleh, kata mereka, mengklaim bahwa Islam itu agama yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu menurut orang Islam. Menurut orang lain tidak. Jadi begitu. Akhirnya semuanya sebar relatif. Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran hakiki. Masing-masing punya standar kebenaran masing-masing. Nah ini bahaya nih kayak seperti ini. Nah ini muncul. Pandangan-pandangan seperti ini di dunia perguruan tinggi bahkan muncul. Hati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh dengan cara pandang seperti ini. Nah kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga misalnya, kelompok Al-Inadiyah. Inadiyah yang keras kepala, skeptik, ekstrim nih. Jadi bagi mereka, kebenaran itu memang tidak ada. Dan tidak ada gunanya mencari kebenaran itu. Jadi sudah awal mereka menolak. Tidak ada kebenaran. Karena bagi mereka kebenaran itu tidak ada, bahkan bukan cuma tidak ada. Setelah itu bagi mereka bicara kebenaran itu tidak penting. Jadi bukan masalah benar atau salah. Mereka tidak peduli dengan apa itu benar, dengan itu salah, tidak. Bagi mereka yang penting adalah untung atau tidak. Jadi misalnya kalau sekarang ada orang mengatakan masalah zina, itu bukan masalah benar atau salah. Tapi masalahnya menguntungan atau tidak. Jadi pandangan-pandangan seperti ini kemudian beredar. Beredar di mana-mana. Ini adalah pandangan yang lama. Yang muncul pada masa lalu, masa klasik Barat yang masuk ke dalam dunia. Karena, termasuk dunia Islam. Kita harus tahu, kita harus paham itu. Jangan sampai kita lalai terhadap pandangan-pandangan seperti ini. Akhirnya worldview kita, cara pandang kita terpengaruh dengan cara pandang luar Islam. Meskipun secara KTP kita Islam, tapi ternyata cara pandang kita tidak sesuai dengan cara pandang Islam. Ada seorang pemikir Melayu, bahkan pemikir besar kelahiran Indonesia. Yang bernama Syed Muhammad Naqib Al-Aqtos. Beliau seorang pemikir besar kelahiran Bogor. Yang hari ini masih hidup, Alhamdulillah. Tapi tinggalnya sekarang sudah tidak di Bogor. Sekarang tinggalnya di Malaysia, di negeri jiran. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh besar yang diakui. Bukan hanya oleh dunia Islam, tapi juga oleh dunia Barat. Dan ketika beliau ini bicara tentang Barat, Beliau bukan melihat Barat dari jauh. Bukan hanya sekedar membaca, melihat, atau mencari sumber yang tidak jelas. Tidak. Tapi beliau lama tinggal di Barat. Beliau hidup di Barat. Beliau kuliah S2 di Barat. S3 di Barat. Dan banyak lagi bersentuhan dengan para pemikir Barat. Tokoh-tokoh Baratnya. Selama beliau kuliah di Barat itu berjumpa, berdialog, berdiskusi, berdebat. Jadi, beliau sangat tahu, sangat mengerti tentang apa? Tentang peradaban Barat. Seorang tokoh pemikir yang sangat otoritatif ketika bicara tentang Barat. Nah, dalam buku beliau yang berjudul Islam and Segularism, dan buku ini sudah lama ditulis dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dan memang beliau itu lebih banyak menulis buku dalam bahasa Inggris. Kenapa? Agar bukunya bisa tersebar luas dan orang-orang Barat bisa membaca buku beliau. Dan diakui, meskipun beliau sangat kritis terhadap Barat, buku-buku beliau itu sangat diakui oleh masyarakat Barat. Contohnya adalah, dalam buku ini beliau mengingatkan satu bab yang berjudul The Westernization of Knowledge. Dewesternisasi Ilmu. Jadi beliau mengingatkan kepada kita melalui karyanya ini, bahwa sepanjang sejarah manusia itu sudah banyak tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi menurut analisis beliau, bahwa tantangan yang terhebat dialami umat manusia itu adalah tantangan hari ini yang datang dari peradaban Barat. Tantangan apa? Yang dimaksud adalah tantangan keilmuan. Dan yang dimaksud ilmu oleh beliau itu adalah bukan ilmu lawan dari kejahilan. Tapi ilmu yang sudah dimasukkan cara pandang dari Barat tadi. Jadi ilmu yang disebarkan, yang diajarkan, yang difahami, yang diyakini, disebarkan di berbagai lembaga, itu ilmu yang sudah tercemar dengan cara pandang dari Barat. Dan menurut beliau, ini adalah masalah paling besar. Kenapa? Karena kekeliruan ilmu ini sifatnya merata di seluruh dunia hari ini. Kalau misalnya dulu ada, kita baca dalam sejarah, ada tentara Barat yang masuk ke wilayah Islam, katakanlah misalnya tentara salib masuk sampai berhasil menguasai Al-Quds pada masa itu, sebelum ditaklukkan lagi oleh Salahu dan Al-A'ib. Itu terbatas hanya di situ saja. Sementara wilayah Islam yang lainnya mungkin tidak tersentuh, tidak terkenal. Tapi kalau masalah keilmuan ini, semua kena. Dan hari ini kita lihat bahwa di mana-mana, termasuk negeri-negeri Islam sendiri, itu ya kena masalah kekeliruan ilmu tadi. Ini masalah cara pandang. Jadi orang yang secara dirinya mengaku Islam, tapi kadang-kadang cara pandangnya, entah sadar atau tidak sadar, dia terpengaruh dengan cara pandang dari luar Islam, khususnya dari Barat. Dan ketika kita bicara tentang Barat, Barat yang dimaksud bukan berdasarkan letak geografis. Sebab kalau dari letak geografis, Barat itu enggak semuanya ada di Barat. Kanada itu adanya di utara. Australia adanya di bawah, di selatan. Jadi Barat itu bicara tentang Barat adalah bicara tentang worldview, tentang cara pandang. Nah makanya cara pandang inilah yang kemudian dipahami, diyakini, diajarkan, bahkan disebarkan oleh kalangan Muslim sendiri. Dan ini masalah. Ini musibah bagi kalangan Muslim. Harusnya dia tidak seperti itu. Harusnya setiap Muslim itu, sebagai Muslim dia harus punya pandangan yang islami. Makanya beliau kemudian mengingatkan pentingnya cara pandang Islam ini. Dan dalam karya yang lain, beliau mengingatkan apa yang disebut dengan worldview of Islam. Atau istilah lain disebut Islamic worldview. Jadi Profan Atas mengingatkan kepada kita, pentingnya punya cara pandang Islam. worldview of Islam. Karena dari cara pandang Islam inilah kita akan bisa melihat realitas dan kebenaran dengan cara yang komprehensif. Kemudian ketika bicara worldview, cara pandang Islam itu, Prof. Al-Atas menyampaikan satu pandangan beliau tentang makna worldview Islam ini. Itu adalah ru'yatul Islam lil wujud. Pandangan Islam terhadap yang wujud. Nah ini yang penting juga. Ini yang akhirnya membuat kita berbeda dengan cara pandang Barat. Orang Barat tadi ya, yang terpengaruh dengan metode saintifik, yang kemudian membatasi wujud itu hanya pada yang fisik. Sedangkan kita tidak seperti itu. Sebagai orang Muslim, kita harus faham bahwa yang namanya wujud itu ada wujud yang fisik, ada wujud yang metafisik. Kalau dalam bahasa agama kita disebut dengan alamul ghaib dan alamul syahadah. Jadi kalau yang fisik itu alamul syahadah. Kita bisa saksikan, terindra pandangannya. Tapi ada juga yang masuk kategori alamul ghaib. Alam yang metafisik, yang tidak kelihatan. Dan dua-duanya ada, bukan tidak ada. Jadi itu wujud. Jadi jangan membatasi wujud itu hanya pada yang materi. Pada yang empirik. Pada yang terindra saja. Banyak lagi hal-hal yang sifatnya wujud, tapi tidak terindra. Nah itu pentingnya. Makanya Prof. Alatas mengingatkan. Agar kita sebagai Muslim punya pandangan cara pandang Islam. Jangan sampai KTP-nya Islam, pakaiannya Islam, perilakunya seperti orang Islam. Tapi cara pandangnya ini bahaya. Karena rusaknya worldview itu lebih dahsyat daripada rusaknya amal. Ini penting. Orang yang amalnya rusak, salah, ketika dia worldview-nya masih benar, itu masih lebih gampang diperbaikinya. Kenapa? Karena cara pandangnya masih benar. Tapi kalau seandainya worldview-nya sudah bermasalah, meskipun dia tidak melakukan perbuatan yang salah, ini susah dinasehatin biasanya. Contoh misalnya, dalam Islam, dalam pandangan Islam, orang berzina itu dosa. Dosa itu, masalah itu orang berzina itu. Jangan dianggap baik-baik saja. Tapi kalau orang yang worldview-nya masih benar, dia akan menganggap dan dia akan menerima ketika dia katakan bahwa zina itu dosa. Tidak boleh orang berzina. Dan dia sadar, mungkin juga orang yang seperti ini, meskipun dia melakukan zina, bisa jadi di saat dia sendiri dia nangis. Sedih melakukan itu. Bahkan ingin taubat. Itu sangat mungkin. Kenapa? Karena yang rusak amalnya. Sedangkan worldview-nya masih benar, masih mengakui bahwa zina ini dosa. Agama melarang zina. Allah melarang zina. Nabi melarang zina. worldview-nya masih benar. Begitu juga orang-orang yang misalnya melakukan praktek-praktek yang menyimpang lain. LGBT dan sebagainya. Tapi ada orang yang tidak berzina mungkin. Dia tidak rusak amalnya. Tidak berzina. Tidak melakukan LGBT. Tapi worldview-nya yang rusak. Dia menganggap itu masalah zina, masalah perilaku menyimpang LGBT itu masalah hak asasi manusia. Bukan masalah agama. Jadi apa urusannya? Nah ini yang kayak begini. Biasanya lebih susah untuk diperbaiki. Kenapa? Karena yang rusak bukan amalnya. Tapi worldview-nya. Cara pandangnya. Karena dia tidak memandang masalah itu dengan cara pandang yang islami. Karena cara pandang yang apa? Yang dari luar islam yang dipakai oleh orang seperti ini. Nah makanya kita sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, kita harus punya cara pandang yang islami. Jadi meskipun suatu hari kita tinggal di barat, di negara barat ya, atau kita misalnya jalan ke negeri barat dengan urusan apa saja, kita terjadi orang muslim. Seperti itu. Jangan sampai kita tinggal di negara yang mayoritas islam, tapi cara pandang kita sudah terbaratkan. Nah ini yang harus kita pahami. Nah kalau bicara islamic worldview, banyak tentunya. Kali ini kita tidak mungkin akan membahas semuanya karena butuh waktu yang lama. Maksud saya menyampaikan ini adalah di antara elemen penting dalam pandangan islam itu adalah the worldview islam membahas konsep ilmu. Jadi ada banyak nih cara pandang. Nanti kalau secara komprehensif pandangan islam menurut profesor Alatas itu membahas tentang bagaimana kita memahami Tuhan, bagaimana memahami wahyu, bagaimana melihat alam makhluk ini, melihat manusia, agama, konsep kebebasan, nilai, sampai konsep kebahagiaan. Nah salah satu elemen penting yang dibahas dalam worldview of islam itu adalah masalah ilmu. Bagaimana sebenarnya ilmu? Nah ini kan berpengaruh nih dalam cara pandang kita nanti. Apa itu ilmiah? Apa itu ilmu? Kan seperti itu nantinya tuh. Bagaimana mencapai ilmu? Mungkinkah ilmu itu dicapai? Kalau mungkin bagaimana caranya? Lalu untuk apa ilmu digunakan? Ini panjang sebenarnya. Kalau kita mau bahas semuanya nih, mungkin tiga hari tiga malam gak selesai. Cuma belum tentu tahan tiga hari tiga malam juga ya. Karena panjang betul ini. Saya akan menyampaikan poin-poinnya saja yang terkait. Tapi mudah-mudahan poin-poin penting ini juga menjadi bekal awal lah untuk kita lebih faham bagaimana ilmu dalam islam itu. Nah nanti kalau worldview ini sudah benar, diperbaiki, difahami dengan baik, tertanam dalam diri kita, kita akan memandang segala sesuatunya dengan cara pandang yang benar, komprehensif. Ketika memandang realitas, ketika memandang kebenaran, memandang perubahan, perkembangan, kemajuan, itu semuanya dengan cara pandang islam. Nah itu makanya jangan sampai kita sebagai seorang muslim, tapi tidak punya cara pandang yang islami. Jadi masuklah islam secara total. Masuklah dalam islam itu secara total. Jadi bukan hanya pakaian yang islami, bukan hanya perilakunya yang islami, tapi juga cara pandang, cara berpikirnya juga islami. Oke. Kali ini kita fokus tentang ilmu. Saya akan masuk langsung kepada ilmu. Saya tidak bahas semuanya tentu, karena keterbacaan waktu, ilmu itu seperti apa, definisi ilmu itu banyak. Saya tidak bahas lagi satu-satu tentang ilmu di sini. Jumlahnya ratusan. Bahkan dalam buku yang disebutkan oleh Rosenthal itu, beliau sudah menghitung definisi ilmu itu lebih dari seratus. Kalau kita bahas semuanya, waktunya habis. Jadi saya akan masuk kepada hal yang lain lah, yang fokus kita pada pembahasan kali ini ya, tentang epistemologi. Kenapa? Karena muncul pandangan-pandangan yang di awal saya katakan bahwa, ya agama itu bukan ilmiah. Kemudian yang ilmiah itu harus indrawi. Kalau tidak indrawi, maka tidak bisa dikatakan ilmiah. Seperti itu. Apakah betul? Nah, kita akan masuk pada pembahasan epistemologi. Kita lihat isyarat epistemologi Islam itu, kita bisa temukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, kita bisa buka dalam surat An-Nahl ayat 78. Di situ Allah SWT berfirman, Di situ disebutkan bahwa Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita ini, Tidak tahu apa-apa. Kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Makanya ada pepatah dari para ulama. Dikatakan, Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jadi, ilmu itu bisa didapat kalau mau belajar. Seperti itu. Atau kalau orang, dalam kata-kata Ibn Syafi'i, Ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Bukan nurunin. Kalau orang Betawi bilang, Ilmu nur. Bukan nurunin. Artinya apa? Andaikan ada orang, Dia pinter. Dia kiai, dia ustad. Dia pinter. Anaknya belum tentu pinter. Karena ilmu itu tidak nurunin begitu. Tapi kalau seandainya dia belajar, Insya Allah dapat juga. Jadi, jangan karena, Oh, dia anak kiai, Pasti jadi kiai juga. Anak orang berilmu, Pasti berilmu juga. Kalau belajar, Ada ikhtiar, Ada kesungguhan, Ya bisa. Tapi kalau tidak, ya tidak. Karena malah, Tidak ada manusia yang dilahirkan pinter, Berilmu. Makanya, Kalian dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Tapi bukan terus-terusan tidak tahu. Kalau pakai cara pandang sofis, Ya sudah, tidak ada yang kita bisa tahu. Tidak punya potensi. Tidak mungkin untuk tahu. Tidak. Tapi Allah memberikan potensi kepada kita, Untuk tahu. Kenapa? Allah memberikan perangkatnya. Allah jadikan, Buat kalian, Pendengaran, Itu ayat pertama. Yang kedua, Bisa kita lihat misalnya dalam surat, Ayat 37. Allah SWT berfirman, Inna fi dhalika ladhikra, Liman kana lahu qalbun, Aw'alqassam'a, Wahu syahid. Ya. Disitu disebutkan. Sungguh pada yang demikian itu, Pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati, Atau yang menggunakan pendengarannya, Sedang dia menyaksikannya. Disitu disebut. Liman kana lahu qalb, Aw'alqassam'a, Wahu syahid. Ini ada beberapa poin yang saya tandain. Sehingga kita biar tahu nanti, Epistemologi Islam itu, Bukan asal-asalan, Tapi punya dasar juga. Nah kemudian kita lihat lagi misalnya, Ayat lain, Dalam surat Al-Arof, Misalnya, Ayat 179, Juga disitu disebutkan. Walaqad dharakna li jahannama kathiran minal jinn wal ins, Lahum kulubun, Lagi-lagi disebut. Lahum kulubun la yafqahuna biha, Walahum a'yunun la yubsiruna biha, Walahum a'zanun la yasmauna biha, Ula'ika kal'an'am, Balhum adal, Ula'ika humul ghafilun. Nanti bisa dilihat disitu. Disebutkan beberapa poinnya itu. Kemudian bisa kita cek juga dalam surat Al-Hajj, Ayat 46 misalnya. Allah berfirman, Afalam yasiru fil ardi, Fatakunulahu kulubun ya'kiluna biha, A'u a'zanun yasmauna biha, Fa'innaha la ta'amal absar, Walakin ta'amal kulubul lati'fis sudur. Disitu kita sebut lagi, Berulang lagi kata, Kulub, A'zan, Absar. Kalau kita lihat dari beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, Kemudian para ulama menyatakan bahwa, Inilah isyarat yang menjadi landasan epistemologi dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat tadi, Yang saya sebutkan, Disitu Allah menyebutkan, Ada tiga saluran, Untuk mendapatkan ilmu. Tiga jalan. Jadi ilmu itu bukan didapat lewat satu jalan. Disitu disebutkan tiga. Dan ini yang kemudian menjadi, Saluran ilmu yang disepakati oleh, Umat Islam. Khususnya dari kalangan al-usun awal jemaah. Meskipun ada lagi, Saluran lain, Untuk ilmu yang, Ya itu ada khilafiah lah disitu ya. Tapi yang ini disepakati. Yang pertama apa? Pendengaran. As-sama. Disebutkan dalam ayat tadi, Beberapa kali as-sama. Pendengaran. Ini apa? As-sama itu menjadi lambang, Isyarat, Saluran ilmu lewat, Berita. Karena kita mendengar itu lewat, Telinga kita. Kita tahu berita ini dari itu dari mana? Dari telinga kita. Dapat ya. Berita ini, Berita ini, Berita ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Al-Absor. Pengelihatan. Nah pengelihatan itu, Sumber Indrawi. Isarat dan sumber Indrawi. Jadi, Inilah empirical. Jadi Islam itu tidak anti dengan empirical. Tapi nanti kita lihat bagaimana meletakkannya. Nah kemudian, Yang ketiga adalah, Al-Qolb. Atau Al-Kulu. Yang kemudian, Itu berkaitan dengan akal. Jadi hati nurani, Yang mencakup akal pikiran. Ini juga bagian dari, Epistemologi. Bagian dari saluran ilmu. Makanya tadi, Kulubun, Ya'kilun. Jadi, Hati itu bukan, Bukan terpisah dari akal. Ya, Dalam Islam itu, Hati, Akal, Ruh, Nafs, Dan sebagainya itu saling berkaitan. Ya, Tentu, Itu satu pembahasan lagi lah. Tidak mungkin saya bahas semuanya disini. Nah, Tiga, Dari, Ayat Quran, Beberapa tadi, Kalau kita pakai istilah kontemporer, Hari ini, Kita sebut, As-sama, Itu adalah sumber, Otoritas. Kenapa? Karena kita, Melihat, Kita ingin mengetahui sesuatu, Ingin, Apa namanya, Ingin, Mendapatkan ini benar atau tidak, Berdasarkan otoritas. Ya, Siapa yang menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan sumber empiris, Pengelihatan. Bahasa orang sekarang, Ini empirik, Ini kelihatan, Terindra gitu kan. Dan yang ketiga adalah sumber rasional, Itu akal. Jadi, Tiga ini, Yang disepakati. Ini yang akan kita bahas, Agar kita tidak memiliki, Cara pandang yang sempit terhadap ilmu. Sehingga dengan, Jangan sampai kita gegabah ya, Mengatakan, Oh ini tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena tidak terindra. Apakah setiap yang tidak terindra, Kemudian tidak ilmiah? Nah itu yang penting kita pahami. Atau jangan-jangan kita yang salah memahami, Mana ilmiah itu. Sehingga akhirnya membatasi ilmiah, Hanya pada yang terindra. Nah, Kemudian dari, Ayat-ayat tadi, Para ulama merumuskan, Saluran-saluran ilmu. Atau bahasa Arabnya disebut, Asbabul ilmi. Asbab. Asbab itu jalan. Jalan untuk kita dapat ilmu. Dan, Banyak para ulama menulis ini. Antara lain yang saya kutip disini, Saya ambil dari pandangan Imam An-Nasafi, Dalam kitab, Aqaid Nasafiyah. Dan pandangan ini adalah, Adanya di dalam kitab akidah. Aqaid Nasafiyah. Kitab ini tipis sebenarnya. Dan ketika bicara tentang akidah, Oleh Imam An-Nasafi, Yang pertama dibahas bukan akidahnya dulu. Bukan masalah ketuhanan dulu. Bukan masalah kenabian, Dan sebagainya. Tapi yang pertama, Epistemologi dulu dibahas oleh beliau. Apa beliau bahas di awal itu? Hakaiqul asya'i thabitatun, Wal ilmu biha mutahakikun. Khilafan li sufasta'iyah. Jadi, Beliau disini luar biasa. Coba bayangkan. Dia mengkritik pandangan sofismu. Yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi, Hakaiqul asya'i thabitatun. Hakikat segala sesuatu itu tetap. Hakikat. Ini nanti pembahasan filsafat lagi nih. Ada hakikat, Ada sifat, Dan sebagainya. Ada eksisten, Ada esen, Dan sebagainya. Wal ilmu biha mutahakikun. Dan untuk mengetahuinya itu mutahakik. Bisa diwujudkan. Artinya, Mengetahui itu mungkin. Kita sebagai manusia itu punya cara untuk mengetahui. Knowledge is possible. Khilafan li sufasta'iyah. Kata Imam Nasafi berbeda bertentangan dengan kelompok sofismu. Coba kita bayangkan. Ulama kita bacaannya gak terbatas pada khazanah Islam saja. Ulama-ulama kita membahas juga pandangan-pandangan luar Islam. Jadi kita, Kalau kita lihat tradisi ulama kita, Kita tidak anti dengan pandangan-pandangan yang ada. Tapi kita kaji dengan adil. Mana yang bisa kita terima, Mana yang bisa kita tolak. Ada selektif gitu disini ya. Jadi beliau menyebutkan. Itu berbeda. Kalau tadi kita lihat pandangan sofis, Mereka mengingkari kebenaran. Minimal mereka kan tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu ilmu. Saya tidak tahu itu kebenaran. Atau kebenaran itu dianggap sebagai, Ya itu kan relatif. Atau yang paling ekstrimnya, Ya sudah, tidak ada kebenaran. Bagi kita tidak begitu. Bagi orang Muslim, Kebenaran itu ada dan bisa mengetahuinya. Bagaimana caranya? Nah ini epistemologi ini sampai ke beliau. Jalan untuk mengetahui, Bagi manusia, Itu ada tiga. Ini yang disepakati oleh para ulama. Apa? Panca indra yang sehat. Yang kedua, Berita yang dipercaya, Yang benar. Jadi bukan juga ada berita. Jangan menganggap bahwa, Itu kan cuma berita. Kalau berita itu, Kalau dalam ilmu disebut, Yang disebut berita itu, Ya bisa benar, bisa salah. Tapi yang diterima dalam epistemologi Islam itu, Berita yang benar. Jadi jangan sampai dihilangkan kata benarnya ini. Nah itu kadang orang salah, Memahaminya. Dia mengatakan, Itu kan cuma berita. Itu kan subjektif. Nanti kita lihat, Apa betul? Ilminya dalam Islam itu subjektif. Kita akan lihat nanti, Pada pembahasan berikutnya. Jadi yang kedua adalah, Al-Khabar-Saudik. Berita yang benar. Kemudian, Al-Aklu. Yang ketiga, Akal. Jadi, Ini sumber-sumber kita. Kalau kita ingin tahu, Kita ingin dapatkan ilmu, Jalurnya ini. Dan ini semua, Kita terima. Jadi ini membuktikan bahwa, Islam itu tidak anti dengan, Perkara-perkara yang empirical. Islam tidak hanya menggunakan, Satu jalan saja untuk mendapatkan ilmu. Tapi ada beberapa cara yang bisa ditempuh, Asalkan sesuai, Untuk mendapatkan ilmu, Tadi jalannya benar. Seperti itu. Nah, kita lihat misalnya. Yang pertama, Al-Hawasus Salimah. Panca Indra. Apa itu? Biasanya kita sebut, Panca Indra itu kan, Mata, Indra penglihatan, Indra pendengaran, Indra pengecap, Indra pencium, Dan kemudian indra perasa, Lima itu. Nah, sekarang Islam, Apakah menolak? Tidak. Islam tidak menolak. Islam mengakui, Persepsi Indrawi itu. Sebagai jalan untuk, Sampai pada ilmu. Jalan untuk mencapai kebenaran. Dalam hal yang biasa, Ataupun urusan agama. Islam tidak anti. Kalau seandainya kita ingin, Tahu garam, Atau bukan, Ya cobain saja. Kalau asin, Dia garam. Kalau dia manis, Berarti bukan garam, Dia gula. Itu Islam tidak menolak itu. Tidak akan ditolak. Dan itu tetap adanya. Meskipun misalnya, Indranya lagi, Tidak sehat. Makanya kata, Imam An-Nasafi tadi itu, Hakikat sesuatu itu tetap. Jadi ketika, Hawasnya itu, Indranya itu tidak sehat, Itu kan rasanya beda. Orang yang sakit itu, Merasakan makanan, Pahit. Padahal, Yang bermasalah, Bukan makanannya, Tapi lidahnya dia, Indra perasanya yang salah. Tapi hakikat rasanya itu, Asin atau manis, Itu tidak bisa dipungkiri, Bahwa itu tetap adanya. Makanya, Panca Indra, Diakui, Dalam epistemologi Islam. Tapi yang, As-Salimah, Panca Indranya yang, Yang sehat. Kalau Panca Indranya bermasalah, Itu jadi, Masalah lagi tuh. Jadi kalau seandainya, Indranya sehat, Kita bisa menjadikan itu, Sebagai saluran untuk mencapai ilmu dan kebenaran. Itu dalam masalah sehari-hari. Dalam masalah agama pun, Kita juga tidak menolak. Persepsi Indrawi, Apa namanya, Cara yang empirik, Kita tidak menolak. Kita bisa menjalankan ibadah sehari-hari, Dengan berdasarkan, Saluran Indrawi tadi, Empirik. Dalam ibadah kita, Misalnya, Kita kalau ibadah, Harus bersih dari najis, Harus suci dari najis. Gimana kita membedakan najisnya? Ya dengan Indra. Oh ini kategorinya najis. Ini tidak najis. Kita bisa membedakan, Mana darah, Mana sirup, Kita bisa tahu. Mana kotoran, Mana tanah, Kita bisa bedakan itu. Kenapa? Karena ada Indrawi tadi, Yang kita gunakan. Kita tidak menolak. Kemudian juga, Tentang ukuran zakat, Dan sebagainya. Banyak. Kita tidak menolak. Dalam Islam itu, Hal-hal yang Indrawi, Tetap diakui. Jadi tidak anti. Nah ketika Islam itu, Tidak anti dengan perkara-perkara yang Indrawi, Otomatis Islam itu tidak anti terhadap sains. Jadi Islam tidak anti. Jadi jangan benturkan antara Islam dengan sains. Tidak. Islam tidak anti terhadap sains, Yang bersandar pada pengamatan dan percobaan. Tidak. Kita bisa menerima. Makanya dulu para saintis muslim pun mereka mengadakan percobaan terhadap perkara-perkara sains. Dan tidak ditolak. Nah tapi yang masalah itu adalah empirisisme. Yang apa? Yang berfaham bahwa semua yang dianggap benar itu kalau terindra. Jadi menganggap bahwa objek yang benar, Yang ditangkap lewat indra itu saja. Kalau tidak terindra, itu salah. Nah itu yang kita tolak. Islam itu menolak yang seperti itu. Jadi yang ditolak bukan saluran indrawinya. Tapi pahamnya ini. Yang menganggap ilmu dan kebenaran itu hanya yang bersifat indrawi. Kenapa? Karena ini menyempitkan ilmu. Paham seperti ini, ini merusak sistematika keilmuan. Gitu ya. Jadi kita tidak menolak indra sebagai saluran ilmunya. Tapi yang kita tolak, yang tidak sesuai dengan epistemologi Islam itu adalah pandangan empirisismenya. Yang menganggap bahwa indra itu satu-satunya alat untuk mencapai ilmu dan kebenaran. Itu yang dikritik oleh kita. Kenapa begitu? Karena indra itu punya kekurangan. Ada keterbatasan. Keterbatasan. Indra kita yang lima ini ada keterbatasannya. Mata misalnya. Dengan mata kita bisa melihat. Tapi yang bisa kita lihat, sebatas apa? Terlalu jauh kita tidak lihat. Terlalu kecil kita tidak lihat. Mendengar kuping kita juga begitu. Suara yang seukuran apa yang bisa kita dengar. Kalau terlalu kecil kita tidak dengar. Terlalu besar kuping kita bisa pecah. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan itu. Makanya jangan jadikan panca indra sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu. Untuk mencapai kebenaran. Jadi panca indra itu ada batasannya. Belum lagi kalau tadi. Seperti saya sampai. Kalau dia tidak sehat, tidak bisa. Yang matanya sehat, bisa. Tapi bagaimana dengan orang yang dari kecil misalnya buta. Tidak melihat. Atau dia buta warna. Itu berarti ada kekurangan dalam indra pengelihatannya. Ada batasan-batasan. Jadi kita tidak menafikan indra sebagai salah satu jalan mencapai ilmu. Tapi tidak satu-satunya. Jadi gitu gampangnya. Panca indra itu adalah salah satu jalan mencapai ilmu dan kebenaran. Tapi bukan satu-satunya jalan untuk mencapai ilmu dan kebenaran. Bukan hanya keterbatasan jarak, tempat dan sebagainya. Panca indra juga bisa tertipu. Tidak semua yang di indra itu mutlak benarnya. Kalau kita lihat misalnya. Ini juga disebutkan oleh Imam Ghazali misalnya dalam kitab Al-Munkir Minabdolal. Yang simple lah kita lihat. Ketika beliau menceritakan pengalaman intelektualnya. Perjalanan intelektualnya. Bagaimana tentang metode indrawi. Kemudian metode akli. Bintang atau bulan yang kita lihat di langit itu kecil. Panca indra mengatakan bulan itu kecil. Tapi kan sebenarnya bulan itu bukan kecil. Bintang itu bukan kecil. Bintang itu besar. Tapi bagi anak kecil, bintang itu kecil. Makanya sampai sekarang lagunya bintang kecil. Kenapa? Karena itu yang mereka tahu. Lagu anak kecil kan. Bintang kecil di langit yang biru. Karena dia belum belajar lebih tinggi. Sehingga dia kalau kita bilang itu bintang gak kecil nak. Enggak itu kecil. Kenapa? Itu keterbatasan persepsi indrawi kayak begitu. Kita kan butuh sumber lain untuk sampai pada kesimpulan bahwa bintang itu tidak kecil. Dan itu tidak bisa indra saja. Jadi jangan disalahkan anak kecil juga. Jangan nanti anak kecil dibilang empirisisme. Enggak. Tapi itu anak kecil itu memang pemahaman dia baru segitu. Nah kemudian juga misalnya kita jalan. Ini indra saya satu baju dulu ya. Mata misalnya. Kita jalan naik kereta. Naik kereta apa? Wush yang cepat sekarang ya. Atau kereta biasa lah. Kalau anak kecil melihat kereta jalan, dia lihat ada tiang listrik jalan. Padahal kan yang jalan bukan tiang listriknya. Tapi keretanya yang jalan. Itulah bagian dari salah satu kelemahan indra. Jadi bukan berarti indra itu ditolak sama sekali. Tidak. Jadi bisa terjadi kesalahan. Itu contohlah. Begitu juga yang lain. Nah kemudian indra itu dia punya batasan. Banyak perkara-perkara yang tidak terindra. Dan itu tidak bisa dijangkau dengan indra. Tadi makanya dalam Islam itu kita yakin bahwa ada wujud. Ada wujud fisik, ada metafisik. Ada wujud syahadah yang bisa disaksikan, ada wujud yang goib. Kita gak bisa melihat itu. Gimana caranya melihat itu? Karena wujudnya gak terindra. Kita berfikir. Pikiran. Pikiran itu wujudnya kayak apa? Gak bisa diindra wujudnya. Pikiran kita kayak apa? Gimana kita melihat pikiran kita, bentuknya? Kita suka ngomong mikir, mikir. Atau calontong gitu ngomong mikir. Bagi yang suka nonton calontong, mikir. Sekarang tanya, pikiran itu kayak apa bentuknya, wujudnya? Ada, kita gak tahu bentuk pikiran itu kayak apa. Kalau kita tunjuk ini, ini kepala. Atau dalamnya kata otak, itu otak. Terus pikiran itu kayak apa bentuknya? Kita gak bisa melihat itu. Ruh. Ruh itu gak bisa diindra. Bentuk ruh itu kayak apa bentuknya? Adanya di mana? Kalau kita di ronsen pun gak kelihatan tuh ruh kita di mana. Yang kelihatan tulang-tulang kita aja mungkin. Kalau kita di ronsen gitu ya, di rumah sakit. Kelihatan tuh mungkin tulang kita di sini. Tapi ruhnya di mana? Gak ada. Kalau ada orang meninggal, kita saksikan sakartul mautnya. Ketika dia wafat kan, ruhnya terpisah dari jasadnya. Kita gak lihat ruhnya itu di mana. Terbang atau kemana, kita gak tahu. Gak terindra. Jadi banyak lagi. Jin, malaikat, alam kubur, dan macem-macem. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tidak indrawi. Kalau kita paksakan dengan epistemologi ini, dengan sumber ini saja, maka itu semua akan tertolak. Udah kalau gitu, kita bisa menolak pikiran kita sendiri. Ya pikiran itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada wujudnya. Pikiran itu tidak ada. Karena tidak bisa diindra. Nah, itu bahaya tuh. Jadi kita gak punya pikiran semua nih urusannya. Kenapa? Karena kita gak pernah lihat wujud pikiran kita kayak apa. Ruh. Akhirnya semua tertolak tuh. Ruh ditolak. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Ketika disempitkan pada indrawi saja, itu perkara-perkara metafisika itu akan tertolak. Nanti ujung-ujungnya, itu tadi. Perkara-perkara gaib ditolak semua tuh. Alam kubur ditolak, akhirat ditolak. Bahkan Tuhan pun ditolak. Kenapa? Karena tidak ada bukti indrawinya. Dan memang kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Bukan dengan indra ini. Nah, dan kalau kita bahas lebih jauh tentang wujud, itu wujud ada banyak. Wujud tuh banyak. Bukan hanya wujud yang hakiki. Kalau yang bisa kita indra itu, namanya wujud hakiki yang bisa kita lihat. Tapi sebenarnya kalau kita mau bahas, ini kajian ontologi kalau dalam filsafat gitu ya. Itu ada wujud macem-macem. Ada wujud hakiki yang kita lihat nih. Ada wujud hisi. Ada wujud khoyali. Ada wujud akli. Wujud shibihi. Dan wujud-wujud yang lain lagi. Itu ada. Cuma enggak semuanya terindra. Nah, kalau kita tidak faham ini, akhirnya menyempitkan wujud hanya pada satu wujud saja. Itu wujud hakiki. Akhirnya wujud lain dianggap tidak ada. Nah, ini juga masalah. Berarti dia menyempitkan makna ilmiah pada pengalaman indrawi saja. Nah, ini akan merusak tatanan sistematika keilmuan. Oleh karenanya itu satu. Jadi, satu dulu nih, apa namanya, saluran ilmu lewat panca indera. Jadi, clear, Islam tidak menolak. Islam tidak anti dengan saluran indrawi. Tapi Islam menolak faham yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan mencapai ilmu adalah indera. Nah, itu tidak seperti itu. Kedua, akal. Akal ini kan organ, rohani sebenarnya. Yang fungsinya untuk mikir. Nah, ini juga bukan hal-hal yang sifatnya fisik. Beda. Nah, nanti dari akal itu, kalau kita lihat akal di tubuh kita ini di mana? Akal kita nggak bisa lihat. Kemudian dari akal itu akan ada proses yang namanya menalar. Nazor. Kalau bahasa Arabnya itu nazor. Bahasa Indonesia kemudian berubah jadi nalar. Karena mungkin dulu logatnya zo' itu jadi el. Jadi, makanya sebagian orang Islam ada yang ngomong zuhur jadi lohor. Karena apa ada? Dari nazor. Zo' jadi el. Nah, ini nazor. Kemudian ada juga fikir. Dengan akal itu kita bisa apa? Bisa memikirkan, merenungkan. Kemudian kerja akal ini adalah untuk apa? Kita bisa berartikulasi, kita bisa menyusun proposisi. Nanti kita ngomong begini, begini kesimpulannya. Jika begini, maka begini. Itu kan kerja akal, bukan kerja apa? Bukan kerja indrawi. Proposisi-proposisi. Kalau, apa namanya, simpulan-simpulan. Nanti ada premis-premis. Kalau numantik itu ada premis mayornya, premis minornya. Kemudian kesimpulannya seperti apa? Kita bisa berpendapat, kita menyampaikan argumen, kita bisa berdebat, membuat keputusan, menarik kesimpulan. Itu bukan kerja indra, tapi kerja akal. Kenapa bisa disimpulkan seperti ini? Kenapa bisa keputusannya kayak begini? Itu akal kerjanya. Dan kita bisa tahu mana benar, mana salah. Meskipun tidak terindra. Contoh-contoh yang sederhana disampaikan para ulama misalnya ya, apa? Misalnya, satu lebih besar dari setengah. Itu tanpa kita melihat bentuk indrawinya seperti apa, ya itu akal kita akan terima bahwa satu itu lebih besar daripada setengah. Nah, seperti itu. Jadi ada saluran lain yang juga bisa kita gunakan untuk mencapai ilmu dan sampai pada kebenaran. Nah, agar berpikir kita itu tidak salah, harus ada ilmunya. Nah, kemudian nanti dalam Islam itu ada ilmu untuk menjaga fikiran kita jangan sampai salah. Ini Pak, ilmu mantik namanya. Atau ilmu logika. Itu harus kita pelajari kalau pengen tahu supaya berpikirnya nggak salah. Jangan sampai salah membuat kesimpulan. Kalau seandainya dia tidak belajar ilmu logika, maka akalnya bisa salah menyimpulkan. Bahaya itu. Nah, itu nanti ada ilmu sendiri. Sampai Imam Ghazali menyebutkan dalam Muqaddimah Kitab Al-Mustaswa bahwa orang kalau tidak menguasai ilmu logika, ilmu mantik, maka keilmuannya tidak dianggap. Kira-kira gitu pandangan beliau. Kenapa? Karena memang penting. Itu kitab usul fikih. Al-Mustaswa itu kitab usul fikih. Gimana kita mau menyimpulkan hukum yang benar kalau logikanya salah. Jadi, ilmu fikih itu kan ilmu hukum. Usul itu kan ilmu logika hukumnya. Jangan sampai nanti menarik kesimpulan yang salah. Makanya ada tuh metodenya untuk memahami supaya ilmunya menjaga dari kesalahan berpikir. Kalau seandainya dia tidak paham ilmu logika ini, ini bahaya. Dia belajar tuh ilmu logika, ilmu mantik. Orang Islam ini harus belajar juga. Ini salah satu tradisi ilmu dalam Islam, ilmu logika. Jangan sampai ilmu mantik atau logika malah dikuasai oleh orang luar Islam. Hari ini kita melihat ada orang yang non-Muslim diakui sebagai orang yang ahli logika. Padahal sebenarnya orang Islam juga harus belajar. Harus ada yang memahami ilmu logika itu. Supaya menjaga dari cacat berpikir. Falasi, logikal falasi. Jangan sampai ada cacat dalam logika yang disampaikan. Ini satu lagi, banyak sekali ilmu yang kalau kita mau bahas tuh. Kemudian akal juga punya kedudukan dalam Islam. Sangat penting kita menghargai. Agama kita sangat menghargai akal. Makanya dalam agama ini kan yang disebut orang mukallaf itu akil balik. Kalau orang tidak berakal tidak ada taklif, tidak ada beban buat dia. Tidak ada akalnya. Jadi agama Islam itu agama yang diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Makanya kita diberi akal oleh Allah SWT, kita bisa kenal Allah. Kalau kita tidak berakal, gimana mau ibadah? Gimana kita yakin kepada Allah? Akalnya enggak ada. Tapi ketika diberikan akal, ada taklif kepada kita. Suruh ibadah. Kalau mau ibadah kan harus kenal siapa yang disembah. Masa ibadah doang? Masa kita mau ibadah ikut-ikutan? Kenapa nyembah? Kenapa ibadah begini? Oh iya ikut-ikutan aja. Itu enggak benar dalam Islam. Jadi ibadah itu jangan hanya ibadah. Tapi kita harus tahu siapa yang kita sembah. Siapa yang kita ibadahi. Nah itu kan perlu ilmu. Pakai indera. Ya enggak bisa. Kalau kita mau memaksakan untuk kenal yang kita sembah dengan indera, enggak ketemu. Karena memang tidak bisa. Tapi akal, itu ada jalan untuk mengenal Allah SWT. Melalui jalan akal inilah, orang akan pada sampai kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Nah nanti kita akan bahas lah dikit tentang masalah itu. Jadi kita kalau mau memaksakan mana Tuhan. Kita mau naik gunung yang tinggi sekalipun, kita enggak akan melihat secara indrawi kita. Tapi kita bisa yakin Tuhan itu ada melalui penarikan kesimpulan yang diproses lewat akal kita. Tapi akal juga jangan sampai kebablasan. Makanya akal dalam Islam itu harus dipadukan dengan wahyu. Kalau akalnya bablas, nah ini bisa jadi kacau juga. Jadi rasionalis nanti. Rasionalisme yang ekstrim juga nih. Hanya mendewakan akal saja. Jadi akal dengan wahyu itu bisa berjalan, beriringan, tidak bertentangan. Sampai Imam Ghazali sendiri dalam Al-Aliqtusat, menggambarkan bahwa akal dan wahyu itu posisinya seperti mata dan sumber cahaya. Jadi kalau misalnya ini ada cahaya ya, di sekitar kita ada cahaya, nah itu ibaratnya cahaya itu posisinya seperti wahyu. Terus mata kita itu seperti akal. Kalau orang yang hanya pakai wahyu saja, tidak mau pakai akal, ibaratnya ada cahaya, tapi dia menutup mata. Merem. Ini cahaya terang, tapi dia merem. Nah ini enggak kelihatan. Kenapa? Karena cahaya saja, tidak pakai mata. Tapi kalau orang yang menggunakan akal saja, tanpa ada cahaya, itu kayak yang melek matanya, tapi tempatnya gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Bisa celaka, bisa bahaya. Tapi kata Imam Ghazali, kalau pakai akal dan pakai wahyu juga, tentu dengan tempatnya masing-masing nanti ya, ada tempatnya lagi. Bagaimana ketika akal berhadapan dengan wahyu yang itu ada pembahasan lagi lah. Kalau benar cara menggunakannya, meletakkan masing-masing pada tempat yang benar, maka itu nur ala nur, kata Imam Ghazali. Di cahaya, di atas cahaya. Makin jelas kebenaran itu. Jadi Islam itu agama yang sangat menghargai akal. Karena akal itu salah satu saluran ilmu juga. Kita tidak menolak itu. Makanya nanti kalau orang yang belajar akidah misalnya, kita dikenalkan dengan hukum akli. Nanti kita belajar, kalau seandainya belajar akidah itu ada, kenapa harus belajar hukum akli? Ya karena akal itu jalan untuk kita memahami masalah-masalah yang tidak terindra. Masalah-masalah yang metafisik bisa kita pahami dengan akal. Tapi nanti ada batasannya. Nah kemudian nanti ketika bicara tentang akal ada hukum wajib akli, mustahil akli, dan ja'is akli. Apa itu wajib akli? Yang tidak mungkin ada. Wajib, yang tidak mungkin tidak ada. Wajib akli itu yang tidak mungkin tidak ada. Tapi kalau mustahil akli itu yang tidak mungkin ada. Tapi kalau ja'is akli itu yang mungkin ada, mungkin tidak. Boleh ada, boleh tidak. Nah itu nanti kita bahas dalam ilmu akidah. Ada pembahasan khusus. Di awal juga langsung bicara hukum akli. Ini wajib akli. Wajib akli. Berarti mesti ada. Tidak mungkin, tidak ada. Ini mustahil akli. Berarti ini tidak mungkin ada. Oh ini ja'is. Berarti ini boleh ada, boleh tidak ada. Bisa iya, bisa tidak. Itu pakai akal. Pakai akal. Seperti itu. Misalnya, contoh sederhananya gini. Yang wajib akli. Kita belum bicara masalah yang metafisikal ya. Yang bicara tentang ketuhanan dan ceragama. Yang simple sehari-hari saja. Misalnya, yang wajib secara akli itu adalah ibu kandung lebih tua dari anaknya. Itu wajib tuh. Ibu kandung lebih tua dari anaknya. Kan tidak mungkin ibu kandung lebih muda dari anaknya. Gimana caranya kok ibu kandung lebih muda dari anaknya. Tapi kalau ibu tiri bisa saja. Makanya harus jelas nih proposisinya. Kalau ibu tiri bisa. Ada orang menikah dengan gadis. Masih muda, anaknya udah tua, bisa. Tapi kalau ibu kandung, Mesti ibu kandung itu lebih tua dari anaknya. Anak itu kan lahir dari kandungan ibunya. Seperti itu kira-kira. Kalau mustahil akli berarti lawanannya. Kebalikannya kan. Anak kandung lebih tua dari ibunya. Itu mustahil secara akal. Gimana caranya? Kok bisa anak kandung lebih tua dari ibunya? Itu dipakai rumus apa gak ketemu tuh. Anak kandung lebih tua dari ibunya. Kalau akalnya sehat ya, dia pasti nerima kebenaran itu. Gak usah pakai minta dalil. Gak usah pakai minta, mana dalil Qur'annya? Gak usah. Pakai akal aja. Asalkan akalnya sehat. Tapi kalau orang gila, ya jangan ditanya. Makanya orang gila gak dimasukin dalam pembahasan ini. Nah kalau yang jais, contohnya apa? Bisa iya, bisa tidak. Misalnya, suami lebih tua dari istri. Itu tidak wajib. Tidak juga mustahil. Kenapa? Bisa saja. Ada yang suami lebih tua dari istrinya. Banyak orang gitu. Ya, istri suaminya umur 30, istrinya umur 25 misalnya. Itu bisa. Atau sebaliknya. Istri lebih tua dari suami. Bisa juga. Istrinya umur lebih tua ya. Istrinya kayak Nabi Muhammad lah. Istrinya umur 40. Nabi Muhammad umur 25. Itu mungkin. Itu tidak mustahil. Itu jais akli namanya. Boleh-boleh saja. Ya, silahkan. Nah itu contoh sederhana bagaimana kita memahami hukum akal. Nah itu tidak ditolak. Secara ilmu itu benar. Pasti benar. Kenapa? Karena akal kita menerima kesimpulan tadi. Bahwa ini mesti ada orang tua kandung ya. Ibu kandung lebih tua dari anak. Tapi kalau ibu tiri, boleh lebih muda. Kenapa ya? Tergantung bapaknya. Kalau bapaknya dapatnya gadis, dapat lebih muda dia. Tapi kalau dapatnya janda, yang lebih tua juga bisa dari anaknya. Nah gitu ya. Jadi ini hukum akli. Yang bisa kita pahami dari hukum akli. Nah kemudian, kalau berkaitan dengan hal-hal yang goib, yang metafisik. Bahkan sampai ke Tuhan. Itu banyak. Akal kita bisa membuktikan. Makanya para ulama sampai menyusun argumen untuk membuktikan adanya Tuhan. Banyak argumennya. Misalnya ada argumen kebaruan. Atau burhanul hudus. Argumen kemungkinan. Ada argumen keteraturan. Ada argumen ontologis. Argumen teleologis. Ada argumen pergerakan. Ini masing-masing ada argumennya. Bagaimana Tuhan itu ada? Dilihat dari argumennya. Argumen kebaruan. Argumen hudusul alam. Alam ini baru. Alam ini baru ada. Artinya baru itu ada setelah sebelumnya tiada. Kalau setiap yang baru, pasti butuh yang mengadakan. Adanya baru. Nah itu diurai nanti argumennya. Sampai akhirnya, pada kesimpulan akhirnya, oh ternyata ini bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Terus ada argumen kemungkinan. Dalilul imkan. Itu juga ada. Nah ini kemudian dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa yang namanya Tuhan itu ada pasti. Nah itu adalah bagian dari kita mendapatkan ilmu. Tidak. Tidak mesti indrawi. Jadi meskipun kita tidak pernah melihat wujud Tuhan. Karena memang Tuhan tidak berfisik ya. Tuhan tidak berjisim. Tidak bertubuh seperti kita. Tapi kita yakin bahwa ada Tuhan. Pasti ada Tuhan. Argumen keteraturan. Begitu teraturnya nih alam semesta luar biasa. Bahkan kalau tidak salah saya pernah melihat video yang baru saja. Belum lama lah ya. Beredar di medsos mungkin. Teman-teman yang nyimak ini juga pernah melihat ada seorang wanita di barat gitu ya. Entah dimana tuh. Dia ingin coba tanya tentang Tuhan kepada AI. Kepada teknologi yang tercanggih hari inilah. Kira-kira Tuhan tuh mungkin ada apa enggak. Ternyata jawaban dari AI itu. Dia pakai argumen itu. Melihat keteraturan alam yang begini kompleks ya. Itu tidak mungkin jadi sendiri. Nah itu kan luar biasa tuh. Masa kita kalah sama AI. Manusia itu kan makhluk yang berakal. AI itu kan robot aja. Bukan makhluk berakal kayak kita. Itu kan kecerdasan buatan. Kita nih kecerdasan kita itu udah Allah kasih luar biasa. Lebih hebat mestinya daripada AI. Makanya itu ada argumen untuk membuktikan adanya Allah SWT. Tuhan ya. Membuktikan Tuhan. Dalam pandangan kita Tuhannya Allah. Bukan yang lain. Jadi bukan hanya Indrawi. Kalau Indrawi ini bahaya nih. Akhirnya nanti mana Tuhan. Kita gak pernah lihat Tuhan. Berarti Tuhan tidak ada. Nah itu bahaya. Kalau hanya karena tidak dilihat kemudian kesimpulan kita. Tuhan tidak ada. Nah itu cacat secara ilmunya. Kenapa? Karena dia menggunakan saluran ilmu yang salah. Oke ya. Nah kita. Cuma masalahnya. Akal itu ada batasannya juga. Jadi tidak sembarangan akal bisa digunakan semuanya. Dalam hal tertentu ada. Tapi ada dalam fase tertentu. Level tertentu. Akal tidak sampai. Terbatas. Maka dia butuh bantuan saluran yang lain. Nah ada masalah rasionalisme di Barat misalnya. Yang dalam tradisi Barat. Rasionalisme itu salah satu saluran ilmu juga. Kalau tadi kan empirisisme. Kemudian nanti ada rasionalisme. Tapi muncul nanti satu faham yang ekstrim. Dari aliran rasionalisme ini. Ekstrim nih aliran ini. Rasional. Dan aliran ini juga menyatakan bahwa saluran ilmu hanya akal. Ini titik kutub berseberangan. Antara yang empiris dengan yang rasional. Meskipun nanti kemudian dianggap ada yang menyatukan. Jadi metode saintifik itu. Jadi dibatasi oleh dua itu. Jadi harus terindra dan juga rasional. Ada juga yang memahami ekstrim tadi. Satu saja rasio saja. Akal saja. Dan ini adalah otoritas tertinggi. Untuk memahami hakikat sesuatu. Ya akal. Nah kalau seandainya. Pemahaman seperti ini diterima. Ini juga jadi rusak. Secara epistemologi. Ajaran agama nanti banyak yang tertolak. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa memuaskan akal. Kalau seandainya akal dijadikan satu-satunya standar untuk menilai kebenaran. Kalau sudah akalnya tidak puas, akhirnya skeptik kepada kebenaran. Mereka sudah tidak percaya lagi. Karena mereka tidak bisa memastikan sesuatu yang mereka pikirkan tadi. Makanya kita jangan sampai salah dalam menggunakan akal kita untuk mencari ilmu dan kebenaran. Misalnya contohnya gini. Contohnya adalah ada seorang pemikir barat. Pemikir barat. Seorang filosof barat. Sebutlah namanya Blis Pascal. Yang menyatakan bahwa kepercayaan pada akhirat itu lebih baik. Jadi bagi dia, akhirat itu udah percaya aja deh. Kira-kira gitu gampangnya. Jadi akhirat itu ada apa enggak? Udah pokoknya percaya aja deh. Alasannya gimana? Kalau kita percaya akhirat, kan paling enggak kita jadi baik. Karena takut ada akhirat. Jadi nanti gimana? Kalau seandainya ternyata akhirat itu ada, kita udah berbuat baik di dunia, kita kan selamat. Aman kita. Kenapa? Karena kita percaya udah ada. Tapi kalau ternyata akhirat enggak ada, kita enggak rugi-rugi amat. Kira-kira gitu tuh logika dia tuh. Ya udah, udah percaya aja deh. Meskipun akal kita enggak puas, kata dia gitu. Jadi gimana akhirat? Ya percaya deh, ada deh. Tapi pertimbangannya gitu. Jadi kalau kita percaya, otomatis kita menjaga diri baik-baik. Kita jaga sikap, jaga amal. Kalau ternyata nanti akhirat ada, kita akan aman. Tapi kalau akhirat enggak ada, ya enggak rugi-rugi amat. Nah sebaliknya, kalau kita menganggap akhirat itu fiktif, akhirat itu enggak ada, karena enggak pernah terindra oleh kita. Nah bisa jadi kita kan males. Bisa jadi kita berbuat yang enggak benar. Bisa jadi kita berbuat jahat kepada orang lain. Konsekuensinya apa? Kalau ternyata akhirat itu tidak ada, ya mungkin dia aman. Karena akhirat enggak ada. Jadi setelah dia berbuat jahat di dunia, setelah dia berbuat enggak benar, berbuat kerusakan, ya akhirat enggak ada, selesai udah. Tapi kalau ternyata akhirat itu ada, nah nyesel dia nanti. Nah itu logika orang Barat gitu misalnya. Jadi, nah udah deh daripada nyesel kemudian, mendingan percaya aja akhirat itu ada. Tapi apa pasti? Ya belum pasti juga, yang penting percaya dulu. Itu rasionalisme yang membuat pandangan akhirat semacam ini, ini enggak bisa diterima. Kenapa? Karena belum sampai pada tahap wajibul akli, tapi baru jahizul akli. Jadi kalau dalam pandangan pemikir Barat seperti ini, ya akhirat itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau kita sebagai muslim, kita bisa pastikan akhirat itu ada. Dengan argumen-argumen yang lain, secara akal dan sebagainya. Kemudian ada sumber-sumber lain yang memperkuat bahwa akhirat itu ada. Dan itu bukan kemungkinan, itu pasti. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu satu misalnya. Ada lagi misalnya tokoh lain yang rasionalis juga, ya. Bertrand Russell. Ya, dia udah skeptik ya kepada akhirat. Ya, bahkan kepada Tuhan dia skeptik. Nah, keraguannya terhadap akhirat, terhadap Tuhan, diperkuat dengan data-data empiris. Ya, yang diberikan kalangan positifisme. Jadi ketemu nih, ya. Dia udah memang skeptik terhadap hal-hal metafisik, terhadap Tuhan, terhadap akhirat, dan sebagainya. Tambah lagi ada data-data dari orang-orang yang empiris. Ya, ini tuh. Nggak ada, nggak ada. Ya, mungkin. Masalah sains dan sebagainya. Produk-produknya, oh iya. Akhirnya apa? Dia keliru. Kenapa? Karena dia mendewakan akalnya tadi. Ya, dia mendewakan pikirannya saja. Padahal, banyak hal yang sebenarnya mungkin, tapi ditolak karena udah skeptik duluan. Itu bahayanya kalau apa? Kalau dibatasi pada sumber-sumber tertentu. Makanya kita harus meletakkan ini dengan baik. Sumbernya di mana? Jalannya apa? Cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti ada bantuan yang lain yang harus diletakkan dengan benar. Nah, kalau Islam gimana memandang itu? Bagi orang Muslim, misalnya terkait masalah metafisika itu ya. Orang Muslim itu memandang bahwa akhirat itu wujud yang masuk akal. Artinya bukan wujud yang mustahil akli. Bukan perkara yang mustahil secara akal. Itu mungkin secara akal ya. Kalau sampai akal kita saja bisa. Kita akan katakan ya mungkin ada. Jadi bukan skeptik, bukan akhirat itu tidak ada. Nggak, kita katakan kalau pakai akal saja, itu ada. Bisa ada. Kabar tentang nikmat, surga, nikmat, neraka, dan sebagainya. Itu akal kita bisa nerima ya. Mungkin ada. Nah, tapi kita ini bukan hanya mengandalkan akal. Kenapa? Karena itu perkara metafisik seperti itu. Akhirat itu adalah perkara-perkara yang di luar jangkauan akal. Akal ada batasannya. Sampai batas mana akal bisa menyimpulkan. Untuk perkara-perkara gaib seperti itu, akal sudah bukan ranahnya lagi. Sebab kalau tadi kita paksakan akal untuk memahami adanya kehidupan akhirat, neraka, surga, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Susah. Akhirnya kesimpulan akhirnya kalau dipaksakan ya ujung-ujungnya akhirat itu mungkin saja. Jaiz saja boleh ada, boleh tidak. Nah, oleh karenanya pandangan seperti ini tidak cukup. Saluran ini tidak cukup untuk dipaksakan memahami hal-hal gaib seperti itu. Nah, disinilah sebagai seorang muslim, jangan lupa ada saluran lagi yang lain yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwa perkara-perkara yang metafisik itu, yang gaib itu ada. Yang namanya khobar. Khobarnya juga bukan sembarang khobar. Khobarnya itu khobar sodik. Berita yang benar. Bukan berita yang salah. Nah, itu supaya apa? Nanti ditopang akalnya dengan berita yang benar tadi. Sehingga nanti kita akan sampai pada ilmu. Kita sampai pada kebenaran dan yakin, tidak ragu. Ya, kalau ditanya apakah akhirat ada? Yakin adanya. Bagaimana sumbernya? Nah, kita akan sampaikan. Gagak apa namanya pandangan kita. Secara empirik ya kita gak ngeliat, tapi secara akal mungkin. Kemudian ada sumber lain. Nah, jadi kita akan tidak keliru ketika memahami perkara-perkara yang sudah di luar jangkauan akal. Nah, itu yang kedua sumbernya. Nah, ada satu lagi yang ingin kita sampaikan terkait epistemologi ini, saluran ilmu. Yaitu khobar sodik. Khobar sodik ini berita. Berita. Jadi, kalau berita secara sederhananya itu diartikan dalam bahasa Arab pun gitu. Suatu yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Jadi, artinya bisa benar, bisa tidak benar. Kalau sesuai dengan realitanya, ya benar. Kalau tidak, berarti bohong. Gitu kan? Berita. Makanya yang dipakai sebagai saluran ilmu oleh Islam itu bukan berita saja. Bukan berita secara mutlak. Tapi berita yang benar. Berita yang tidak benar, tidak bisa dianggap sebagai saluran ilmu. Juga tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Kenapa? Karena beritanya tidak benar. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, di zaman canggih lah, zaman maju kata orang-orang gitu ya. Ini ledakan informasi itu luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati menerima berita, kita bisa keliru menyimpulkan. Zaman sekarang kita mendengar di setelah berita-berita hoax, beredar di mana-mana kan. Masing-masing kita hari ini punya grup WhatsApp. Banyak orang menyebar tuh, menyebarkan berita-berita begini, begitu dan sebagainya. Apakah setiap berita yang masuk ke grup WhatsApp langsung kita jatakan, ini pasti benar. Ini pasti yakin. Enggak. Kenapa? Karena itu baru berita. Berita itu bisa benar, bisa salah. Untuk memastikan berita itu benar, ada syaratnya. Kita harus selektif memilih berita. Jadi gak boleh asal terima berita. Dan di sini menunjukkan bahwa apa? Islam itu tidak subjektif seperti yang dituduhkan sebagian orang. Jadi jangan kemudian gampang menilai, Islam ini subjektif. Kalau setiap berita itu dianggap subjektif. Enggak. Enggak seperti itu. Kita akan lihat bagaimana kriteria menerima berita dalam pandangan Islam. Jadi akan disampaikan apa adanya. Itu berita biasa. Misalnya berita, ya sehari-hari lah kita saksikan di mana-mana kan. Hari ini kan begitu cepat berita menyebar. Apa betul? Jangan-jangan kita udah langsung terima, gak taunya? Bohong. Akhirnya kita kena undang-undang IT. Kena hukum. Kena pasal gara-gara menyebarkan berita yang bohong. Makanya harus ada apa? Harus ada kriteria yang benar. Oh ini berita dipastikan benar karena begini, begini, gini. Oh berita ini salah karena ternyata setelah dititi sumbernya tidak bisa dipercaya. Untuk urusan dunia saja kita bisa punya standar seperti itu. Apalagi urusan agama. Maka urusan agama berita itu tidak boleh sembarangan. Jadi urusan agama, Islam ini mengatur bagaimana metode menyaring berita. Jadi gak sembarangan. Nah itulah dalam Islam ada tradisi sanat yang dikenal dalam Islam. Apa? Ini tradisi sanat ini adalah untuk menjaga dari penyimpangan. Agar agama ini tidak menyimpang. Agar agama ini tidak rusak. Maka orang yang menyampaikan berita itu harus dicek lagi. Sebab kalau semua berita diterima, agama rusak. Nah itu pentingnya kita paham tentang berita. Dan ini ilmiah nih. Dan Islam itu agama yang sangat menjaga sanat. Mungkin di agama ini kita tidak mengenal tradisi sanat ini. Dengan tradisi sanat ini kita bisa memastikan bahwa apa yang kita yakini hari ini itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada tradisi sanat ini. Oke kita akan lihat. Contoh. Tentang epistemologi berita ini ya. Dalam Quran sendiri ada isyarat agar kita hati-hati. Di Quran Allah mengingatkan. Ya ayuhalladzina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qawmam bijahala fatusbihu'ala mafa'altum nadimin. Ayuh orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik bawa berita. Fatabayyanu. Cross check dulu. Cari tahu dulu. Telusuri lagi. Pilih-pilih hati-hati. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai setiap berita terima. Setiap berita terima. Ini kan nanti Islam mengajarkan kita apa? Untuk hati-hati menerima berita. Harus lebih apa namanya. Tidak gegabah menerima berita itu. Jadi jangan setiap ada yang berita masuk langsung oke ini pasti benar. Ini pasti benar. Nah itu parah kalau kayak begitu modelnya. Tidak setiap berita yang kita terima harus kita benarkan. Bisa benar bisa salah. Setelah melalui proses panjang ya. Diverifikasi lagi. Diteliti lagi. Dikaji lagi. Sampai baru pada kesimpulan. Oh ini benar. Karena begini. Oh ini salah. Karena begini. Seperti itu. Jadi Islam itu punya standar epistemologi. Terkait khobar. Sebab Allah pun mengingatkan. Jangan sampai kamu udah terlanjur menuduh orang. Padahal orang itu tidak salah. Kamu nyesel nanti. Kita udah mengatakan. Ini tidak benar. Padahal itu benar. Atau kita katakan. Ini benar. Ternyata tidak benar. Makanya. Fatabayan. Ini adalah epistemologi berita. Jadi bukan hanya berita saja. Tapi lihat. Fasik. Indikatornya nih. Orangnya benar apa enggak. Ini kan penilaian pada sanat. Pada orangnya. Meskipun orang Islam. Kalau dia enggak benar. Kita akan katakan dia enggak benar. Nanti kita lihat. Kemudian. Makanya. Tradisi sanat ini ditegaskan oleh para ulama kita. Misalnya Ibn Mubarak mengatakan. Al-isnat minad din. Lau lal-isnat laqala man sya'a ma sya'a. Isnat. Mata rantai keilmuan tuh. Itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanat. Maka orang akan bicara sesuai maunya. Sekendak hatinya. Dia mau ngomong apa aja. Enggak jelas. Sumbernya enggak jelas. Dia ngomong aja tuh. Padahal ditanya dari mana. Ya saya enggak tahu. Nah ini bahaya nih. Kalaupun ada sumbernya. Tapi harus jelas. Jangan sumbernya enggak jelas. Kalau sumbernya enggak jelas bahaya. Dari mana? Saya ngutip dari Google. Nah ini sanatnya enggak jelas nih. Di Google itu siapa aja orang bisa nulis. Akhirnya kesimpulannya bisa rusak. Kenapa? Karena enggak ada sanat. Jadi kita harus jelas. Kalau bicara dalam masalah agama. Enggak boleh sembarangan. Urusan dunia saja. Kalau sanatnya enggak jelas bahaya. Kemarin saya lihat ada berita. Tapi enggak tahu benar apa enggak. Ini namanya kobar gitu ya. Tapi bisa jadi kemungkinan benar. Apa? Disebutkan dalam berita itu. ada seorang yang apa namanya buka praktek ke dokteran. Akhirnya orang itu buka praktek dan pasiennya meninggal. Kenapa? Karena ternyata selama ini dia buka praktek itu bukan belajar kepada guru. Bukan belajar di fakultas ke dokteran. Tapi apa? Baca dari Google. Jadi tutorial dari Google atau dari YouTube gitu misalnya. Dia pakai akhirnya dia praktekin. Akhirnya mati. Itu contoh apa-apa? Tidak ada sanat. Itu dalam apa? Dalam kehidupan dunia. Urusan dunia. Apalagi urusan agama. Nah ini sangat hati-hati. Jadi kita tuh harus jelas sanat. Kita boleh baca buku kedokteran sebanyak apapun. Sekarang informasi banyak. Tapi jangan coba-coba buka praktek kedokteran langsung. Kenapa? Itu harus ada bimbingan. Kemudian Ibn Sirin mengatakan agama ini ilmu ini adalah agama. Ini lihat tuh. Ilmu dan agama tidak dipisahkan. Tidak ada dikotomi. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Artinya kamu harus hati-hati dalam megang ilmu. Jangan sampai salah mengambil ilmu. sebab ketika kita salah mengambil ilmu mengambil saluran yang salah maka agama akan rusak. Makanya agama dan ilmu ini tidak dipisahkan. Tidak dibenturkan. Ada syarat-syaratnya untuk sampai pada itu. Ini benar atau salah. Ini bisa diterima atau ditolak. Sekarang kita akan lihat. Apa semua berita diterima? Tidak. Berita yang diterima hanya berita yang benar. Apa yang masuk kategori berita yang benar? Nah kemudian khobar sodik menurut para ulama kita itu ada dua macam. Pertama adalah khobar yang diperkuat dengan mu'jizat. Berita nih. Berita yang diperkuat dengan mu'jizat. Mu'jizat itu berarti perkara yang luar biasa. Dan kedua berita yang mutawatir. Berita yang mutawatir itu banyak lah ya. Nanti ada syarat-syaratnya itu. Apa itu mutawatir? Ya perawinya banyak. Kemudian ada syarat-syaratnya sehingga akhirnya dikatakan itu berita yang mutawatir dan kemudian kebenarannya bisa dijamin. Nah. Ketika ada dua ini antara berita yang diperkuat dengan mu'jizat. Al-khobar al-mu'ayyad bil mu'jizat. Kemudian al-khobar mutawatir. Al-khobar mutawatir itu yang pertama kalau kita lihat itu dari kualitas sumbernya. Jadi kalau al-khobar al-mu'ayyad bil mu'jizat itu dilihat dari kualitas sumbernya. Kualitas penyampai beritanya. Nah. Siapa? Nabi. Nah misalnya. Kenapa? Karena Nabi itu menyampaikan berita. Nabi bukan menyampaikan cerita. Nah gitu. Makanya Nabi itu kan disebut Nabi. Nabi itu kan kalau belajar bahasa Arab ya istimfa'il dari nabak. Nabi itu kalau di Quran disebut tentang berita yang agung. Jadi yang disampaikan Nabi kepada umatnya itu berita yang luar biasa. Berita besar. Bukan berita recehan. Bukan berita hoaks. Bukan berita yang tidak ada nilainya. Makanya orang yang menyampaikan berita besar itu disebut Nabi. Nabi itu bukan menyampaikan cerita. Kalau cerita disebutnya istilahnya Asatirul Awalin. Itu dongeng-dongeng masa lalu. Nabi gak menceritakan dongeng. Tapi Nabi menyampaikan berita kepada kita. Nah ketika Nabi yang menyampaikan berita maka kita terima itu sebagai kebenar. Kenapa? Karena Nabi itu adalah orang terpilih. Nah itu yang dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah. Dan itu benar. Nah itu nanti ada panjangan lagi lah bahasanya. Apa buktinya Nabi benar? Nah itu ada ilmu lagi yang membahas itu. Ilmu akidah itu akan membahas secara panjang bahwa Nabi itu tidak mungkin bohong. Makanya syarat syarat para Nabi itu harus sidik. Harus benar. Kalau Nabi-nya bohong gimana bisa diterima berita? Kalau Nabi-nya bohong kalau Nabi kita bilang bohong berarti logikanya mungkin yang mengutusnya pun bohong. Gak mungkin. Kalau seandainya begitu modelnya itu bukan orang yang layak jadi Nabi. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan berita. apa adanya. Termasuk tentang kenabian dia. Dan apapun yang disampaikan kita mesti yakin. Nah kemudian yang kedua kebenaran beritanya berdasarkan kuantitas. Nah karena ini apa? Banyak. Mutawatir itu karena kuantitasnya. Dan karena kuantitasnya itu banyak ini bisa dipastikan gak mungkin berbohong. Kenapa? Karena saksinya banyak. dan umat Islam itu gak akan bersekongkol dalam kesesatan. Tidak akan. Jadi umat Islam itu sangat sangat menjaga agama. Kebenaran itu di atas segalanya. Meskipun saudara kalau salah ya salah. Tapi kalau benar ya benar. Siapapun yang mengatakan dikatakan benar. Apalagi kemudian kebenaran itu disampaikan dari generasi ke generasi dalam jumlah yang banyak nah itu kemungkinan bohongnya kemungkinan salahnya itu kecil atau tidak ada bahkan. Makanya kan khobar itu bisa bermasalah itu karena periwayatnya bohong penyampaiannya bohong atau salah. Nah untuk menutup dua ini ini dibuat syarat-syarat. Gimana supaya tidak bohong? Supaya ketahuan ini bohong atau tidak? Itu ada standarnya. Gimana supaya ketahuan bahwa ini salah atau tidak salah? Nah itu bisa ada ada metodenya. Itu jadi dua ya khobar yang diperkuat dengan mu'jizat dan khobar yang benar. Selain dari itu itu namanya khobar ahad jadi mungkin benar. Nah khobar ahad itu bisa benar bisa salah. Nanti di uji lagi tuh ada ujian berikutnya. Tetap diuji sanatnya seperti apa bersambung atau tidak kemudian ada ada keanehan atau tidak ada ilat atau tidak ada syat atau tidak itu pengkajian berikutnya. Jadi betul-betul dia apa? Disleksi. tidak setiap berita langsung diterima begitu saja. Oke kita lihat misalnya sekarang untuk berita yang mutawatir kan tadi saya gak bahas yang ahad ya karena itu tidak masuk dalam ini dalam apa istimologi yang pasti ini. Kalau yang mutawatir ini oke ini yang jadi bahasan kita. Untuk sumber yang mutawatir diterima sebagai saluran ilmu yang benar ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu narasumbernya harus betul-betul tahu apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka katakan apa yang mereka laporkan. Jadi kalau seandainya mereka masih tidak yakin mereka masih menduga-duga masih meraba-raba kayaknya begini kayaknya begitu nah itu tidak bisa masuk kategori khobar mutawatir. Ini namanya khobar itu ya penyampaiannya harus yakin betul. Iya benar itu tidak boleh sekedar apa? Tidak boleh sekedar menduga-duga. Zon tidak berlaku disini. Kenapa? Karena dia masih menduga. Itu yang pertama. Yang kedua mereka ini para penyampainya penyampai berita harus mengetahui secara pasti berita itu. Caranya gimana? Harus dengan cara yang jelas apakah melihat apakah menyaksikan atau mengalami mendengar secara langsung dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari syarat ini antara khobar berita yang benar dengan saluran empirikal itu tidak bertentangan. Karena syarat untuk untuk apa? Untuk menerima berita itu harus disaksikan dulu awalnya. Oleh periwayat pertama harus menyaksikan dan bukan satu orang yang menyaksikan tapi banyak orang. Nah bagi orang yang menyaksikan langsung beberapa orang banyak misalnya. Ya udah itu selesai. Tapi kan enggak semuanya melihat. Yang di zaman itu hidup melihat. Tapi yang zaman sesudahnya tidak mungkin melihat. Tidak ketemu. Lalu bagaimana memastikan bahwa sesuatu itu ada? Ya lewat berita. Berita dari generasi sebelumnya yang diriwayatkan dalam jumlah banyak. Jadi tidak tidak bisa dikatakan ini sepakat untuk bohong. Enggak begitu. Jadi betul-betul dijaga. Jadi yang pertamanya melihat dan semuanya harus ini. Ini hisi. Ini harus empirik. Semuanya melihat. Kemudian bukan hanya melihat, menyaksikan dan jumlah narasumbernya atau jumlah periwayatnya penyampai berita itu juga harus banyak. Jadi enggak mungkin ada kekeliruan. Enggak mungkin ada kesalahan. Dan enggak mungkin diloloskan begitu saja. Saksinya banyak. Jadi ketika ada orang mengkonfirmasi ini benar enggak? Benar. Yang ini ngomong benar-benar 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 benar tuh yang mengelewatkan banyak. Sehingga sepakat. Tapi kalau seandainya jumlahnya kecil saja bisa jadi itu tidak yakin tidak benar. Makanya syarat ini ketat. Inilah objektivitas epistemologi Islam. Jadi jangan pikir semata-mata subjektif. Tidak. Tetap ada sisi objektifnya juga ketika menyampaikan berita itu. Kalau salah-salah. Kalau dia lemah-lemah. Bahkan kalau dalam tradisi para ulama hadis ya. Ilmu jarah watadil. Jarah watadil itu mereka akan menyampaikan yang baik dibilang baik yang buruk dibilang buruk. Dan kata-katanya itu kalau kita perhatikan kalau lagi menjarah ya. Kalau mengatakan cacat kepada seorang perawi itu dahsyat kata-katanya. Kazab. Tukang bohong. Begitu. Jadi bukan karena di Islam terima aja semua. Tidak gitu. Bahkan ada yang agak kasar banget ngomongin Dajjal. Begitu. Jadi perawinya dianggap Dajjal. Kenapa? Karena bohong. Jadi seperti itu. Jadi itu bukan bukannya pokoknya kalau berita itu kan berita itu subjektif. Enggak. Enggak selalu setiap berita itu subjektif. Islam itu menjaga ini masalah agama nih. Kalau karena kepentingan sesaat mungkin ada orang yang bela-belain. Bilang benar padahal salah. Tapi kalau ini agama umat kita gak akan begitu. Umat Islam itu sangat menjaga. Mereka gak berani ngambil resiko untuk berbohong. Enggak ada tuh. Nah kemudian ada beberapa orang syarat yang harus dipenuhi dan tidak semua orang boleh diterima beritanya. Ada seorang ulama Ibn Hibban membuat daftar 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 merah. Daftar sebagian orang yang tidak boleh tidak boleh diterima periwayatannya. Ini daftar hitam bukan daftar merah mungkin ya. Daftar hitam. Daftar hitam orang-orang yang tidak boleh diterima periwayatannya. Beritanya. Jadi ini bukti bahwa Islam itu sangat objektif. Sangat ilmiah. Semuanya ada dasarnya. Siapa yang tidak boleh diterima beritanya? Satu orang-orang zindik. Orang-orang zindik. Orang-orang yang dikenal dia hanya menampilkan keislamannya secara zahir tapi sebenarnya tidak. dan dikenal memang. Itu ditolak periwayatannya. Kedua orang yang sengaja dan berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tolak-tolak. Tidak ada diterima kalau sudah berani. Makanya dalam ilmu hadis itu ada hadis maudu. Hadis palsu kalau kata orang-orang. Kenapa? Karena perowinya ada yang begitu modelnya. Ada yang berani berdusta atas nama Nabi. Padahal Nabi tidak ngomong seperti begitu. Dia bilang ngomong. Makanya ada ancaman dari Nabi itu. Man kaza ba'alayya muta'amidan faliyatabawa mak'adahumidan nar Barang siapa yang berdusta atas namaku maka siapkan tempatnya di neraka. Nabi tidak mau sembarangan. Nabi tidak ngomong dibilang Nabi ngomong. Kita saja tidak ngomong gitu dibilang ngomong kita marah apalagi Nabi. Jadi Nabi itu betul-betul mewanti-wanti jangan sampai berdusta atas nama Nabi. Kemudian orang yang menghalalkan dusta itu juga ditolak. Mungkin bukan dusta atas nama Nabi tapi dia suka bohong. Gak apa-apa lah bohong itu. Itu juga ditolak. Kemudian orang yang berdusta untuk kepentingan duniawi. Jadi dibayar yang tadinya benar jadi bohong. Yang tadinya bohong jadi benar. Jadi dia orang-orang ini maju tak gentar membela yang bayar. Bukan membela yang benar. Kalau Islam gak gitu. Epistemologi Islam itu orang-orangnya orang-orang terpilih. Jadi dia gak akan berdusta. Meskipun dibayar berapa saja dia akan katakan yang benar itu benar yang salah itu salah. Dia gak akan bilang yaudah deh karena dibayar oke nanti saya bilang benar. Enggak. Enggak begitu. Jadi benar-benar selektif. Nah kemudian yang kelima orang yang lebih dominan ibadah sehingga ketika meriwetkan hadis banyak kesalahan. Enggak fokus jadi dia. Sehingga bisa jadi dalam periwetannya ada salah. Itu juga tidak bisa diterima riwayat. Ya karena ini berita ini betul-betul harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Yang keenam orang yang lanjut usia dan pikun. Nah itu juga. Orang pikun. Gak boleh diterima riwayatnya. Makanya dalam ilmu hadis pun begitu. Ini rawinya gimana nih. Benar ada nanti istilahnya dalam ilmu hadis begitu. Ini riwayatnya dulunya dia bagus. Tapi ketika diusia lanjut dia pikun. Itu diteliti tuh oleh para ulama. Ini disampaikannya waktu dia udah pikun atau belum. Gak sampai gitu tuh. Sampai detail. Itu ada reportnya. Di kalangan kitab Rijal itu disebutkan. Dia sampaikan berita ini ketika dia belum pikun. Kalau ini ketika dia pikun. Itu ada saksinya yang menyebutkan itu. Sampai sedetail itu. Jadi lihatlah bagaimana para ulama kita itu menjaga. Berkhidmat menjaga agamanya jangan sampai salah. Ini ilmu loh. Bukan sembarangan. Kemudian siapa lagi yang perlu ditolak? Orang yang sok tahu. Nah itu orang sok tahu ditolak tuh. Enggak tahu tapi sok tahu. Bahaya tuh. Itu tolak. Riwayat orang kayak gitu. Enggak boleh diterima. Kenapa? Ya dia bisa aja ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Enggak tahu tapi sok tahu. Kemudian juga orang yang bukan pakar dan ahli dalam bidangnya. Nah itu ditolak perewayatannya. Harusnya begitu kan cara kita apa namanya ilmu tuh gitu. Saya nih bukan dokter. Saya tidak punya kepakaran di bidang dokter. Jadi kalau saya ngomong bidang kedokteran ya jangan percaya. Kenapa? Sebab saya bukan pakar dokter bukan pakar kedokteran. Ilmu apapun. Jadi kalau pengen apa? Pengen tahu tentang ilmu kedokteran rujuknya kepada dokter. Jangan kepada montir. Nah itu salah. Makanya itu perlu dikasih apa? Kasih merek itu kadang-kadang supaya tidak salah otoritas. Misalnya ada bengkel motor yang satu lagi fermak lepis. Misalnya gitu kan. Nah kalau kita pengen benerin celana datanglah ke fermak lepis. Nah itu otoritasnya disitu. Tapi kalau kita pengen benerin motor datang ke fermak lepis itu salah alamat namanya. Atau kita pengen benerin celana datangnya ke bengkel motor. Itu salah. Itu ya dalam dalam keseharian kita saja harus sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Jadi kalau ilmu pun begitu. Dia nggak pernah tahu tentang ilmu hadis. Ya jangan diterima ketika dia bicara hadis. Ya kan? Ketika ditanya pernah belajar ilmu hadis apa enggak? Enggak. Terus kok ngomong tentang hadis? Itu aneh itu. Pernah belajar ilmu filsafat apa enggak? Enggak. Jangan ngomong filsafat. Ketika orang yang bukan ahli filsafat bicara filsafat ya kacau. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Jika bicara ilmu nasab harus orang yang punya kepakaran dalam ilmu nasab. Kalau nggak pernah tahu tentang ilmu nasab jangan dipercaya bicara tentang tentang nasab. Begitu. Jadi ada apa namanya? Ada kepakarannya. Nah kemudian yang ditolak lagi siapa? Orang yang mengajarkan kitab ulama yang tidak pernah ditemuinya. Jadi tidak bersanat. Nggak jelas. Orang yang otodidak kalau zaman sekarang. Itu nggak bisa diterima. Kenapa? Jangan-jangan salah. Karena ini lagi bicara agama nih. Agama itu harus jelas sanatnya. Anda dapat dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Nggak boleh. Sembarangan. Kita itu beragama bukan sekedar saya ikut Quran dan Sunnah. Iya. Masalah aja kita itu apa paham Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu kan dua-duanya pakai bahasa Arab. Kita paham nggak bahasa Arab? Jangan-jangan kita nggak paham bahasa Arab. Jangan-jangan bahasa Arab kita lancarnya pas sholat doang. Kita paham nggak? Nah kalau kita nggak paham berarti tanya kepada guru yang paham. Ya belajar. Kemudian gurunya kan pasti punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi. Seperti itu. Kalau orang yang tidak punya, tidak pernah belajar kepada guru itu kemudian dia langsung menyampaikan itu bisa ditolak. Dari mana dia bisa dapat berita itu? Tahu dari mana? Cuma otodidak saja. Nah itu tidak seperti itu. Jadi bisa ditolak periwayatannya. Beritanya bisa ditolak. Kenapa? Nggak jelas sumbernya. Nah kemudian orang yang memutarbalikan berita dan menyamakan otoritas narasumber. Nah itu juga ditolak. Ya sembarangan orang. Berita disamakan, diputarbalikan, disamarkan, disamakan otoritasnya. Itu nggak bisa. Jadi harus jelas. Dia faham betul. Ini berita yang benar yang kayak gimana. Jangan sampai salah beritanya. Itu harus hati-hati. Ada lagi. Berikutnya adalah orang yang mengajarkan yang tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Jadi dia apa ya? Ngarang sendirilah kira-kira gitu. Gurunya nggak pernah ngajarin, nggak pernah meriwayatkan, nggak pernah menyampaikan berita gitu. Tiba-tiba dia berkreasi sendiri. Oh iya begini, begini, begini. Nah itu bisa kemungkinan salahnya banyak. Sehingga berita itu nggak bisa dipercaya. Masalah riwayat ya, masalah berita. Jadi gurunya nggak pernah nyampein itu. Tiba-tiba dia nyampein. Nah itu bahaya. Terus orang yang mengajarkan apa yang dapat dari buku semata. Nah itu juga. Ada kemungkinan salah. Apalagi zaman sekarang. Buku bisa salah cetak. Kita nggak tahu. Kalau seandainya dia nggak pernah belajar dari gurunya, salah cetak pun nggak bisa di, apa, nggak bisa dicek. Jadi, nggak gampang ya. Jadi, jangan bukannya mendapatkan. dari buku. Kalau sekarang bukan dari buku lagi malah kan. Dari Google. Ngambil sana, dia nggak tahu tuh. Dia cuma dapat kutip sana, kutip sini, dan sebagainya. Terus akhirnya langsung di-share. Nah itu bahaya. Kemudian berikutnya yang nggak boleh diterima beritanya adalah orang yang jujur namun sering keliru dan salah besar. Orangnya baik nih, orang yang jujur. Tapi dia kadang-kadang keliru. Sering bahkan kelirunya. Bahkan salah. Kalau solehnya iya lah, jujurnya iya. Tapi kurang teliti. Nah itu juga tidak bisa dipercaya. Lalu ada orang yang yang keempat, orang yang namanya sering dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Dicatut. Nah itu juga bahaya. Jadi jangan sembarangan. Karena ada orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah takutnya nih bukan kata dia, nggak taunya dibilang kata dia. Itu juga bahaya. Jadi ini cara untuk menerima berita. Kemudian ada juga orang yang tidak tahu karyanya dimanipulasi. Bisa jadi begitu. Itu nggak bisa diterima beritanya. Kemudian orang yang pernah keliru lalu menyadarinya tapi tidak meralat kekeliruannya. Itu juga ditolak. Jadi kalau udah keliru, udah salah, dia harus kasih tahu bahwa itu saya salah. Jadi direvisi lah pendapatnya gitu kira-kira. Supaya orang tahu bahwa pendapat dia itu salah. Apa namanya, kan ada kaedahnya gitu. ilmuwan itu boleh salah. Tapi tidak boleh bohong. Salah ya manusiawi namanya manusia. Salah bisa saja. Tapi ketika salah, dikasih tahu itu salah. Lalu dia nggak gengsi untuk meralat. Oh iya saya salah. Sampaikan bahwa yang kemarin itu salah. Sehingga orang tidak merujuk lagi. Tapi kalau dia tidak revisi, tidak koreksi, nanti dianggap bahwa pandangannya itu masih benar, masih berlaku. Nah itu nggak bisa dipercaya. Kemudian orang fasik nggak boleh diterima periwayatannya. Kemudian juga orang yang tidak menyebutkan sumber asal. Karena tidak pernah ditemuinya. Ini juga ngomong. Kata begini, padahal nggak pernah ketemu. Itu bahaya. Nggak boleh. Jadi periwayatannya harus jelas, detail. Pokoknya kalau kita pernah belajar ilmu hadis, kita akan tahu sampai sedetail itu. Benar nggak ketemu nih? Ada orang suka ngaku-ngaku gitu. Kalau dalam ilmu hadis gitu, dia ngaku saya ketemu Fulan. Padahal menurut orang-orang yang di zaman itu, nggak dia nggak pernah masuk ke situ. Dia masuk ke situ, ke kota itu, ke kampung itu tahun sekian. Sementara tahun sekian itu, yang ditemuinya udah wafat. Dua tahun yang lalu. Nah, itu kan berarti nggak ketemu tuh. Jadi ada para ulama yang menyusun itu dan melihat, mencatat semuanya tuh. Si Fulan ini masuk ke kota ini tahun berapa. Itu ada di, betul-betul diteliti. Jadi nggak sembarangan ngomong. Ngaku-ngaku enak banget. Misalnya saya nih, ngaku. Zaman sekarang gitu kan, saya kata Boya Hamka. Oh gitu kan. Padahal saya nggak pernah ketemu Boya Hamka. Nggak jelas. Nah itu nggak bisa diterima. Boya Hamka wafat tahun berapa, saya mungkin belum lahir. Atau kalau lahir pun, saya masih terlalu kecil. Nah itu sehingga ada cara-caratnya. Kemudian, orang yang mempropagandakan aliran sesat, orang yang ya ngajarin kesesatan, ya itu nggak bisa diterima. Bahaya. jangan-jangan yang disampaikan itu memang untuk mendukung kesesatan dia kan. Makanya nggak boleh. Kemudian, orang yang berdusta untuk menarik perhatian orang banyak melalui cerita, nasihat, dan lain-lain. Nah itu juga nggak bisa dipercaya beritanya. Kenapa? Bisa jadi dia emang ada motif. Beritanya belum tentu benar, tapi dikemas supaya apa? Supaya menarik dan meyakinkan orang. Itu perlu dicurigai. Makanya hati-hati. Kalau syarat-syarat ini udah terpenuhi nih, baru nanti itu ada penilaian. Oh berita ini benar. Oh berita ini begini. Jadi, nggak segampang itu mengatakan, oh kalau berita, itu kalau cuma berita itu subjektif. Nggak, nggak selalu subjektif. Ulama itu akan apa adanya. Bahkan ada candaan lah kalau boleh dibilang di kalangan mereka itu ibaratnya gini. Kalau pengen menilai Rowi itu sampai ibaratnya ngomong mari kita bergibah. Gibah itu kan ngomongin orang. Gibah itu kan menceritakan orang yang kalau kedengeran nggak enak. Yang bisa nyakitin. Zikruka akoka bimayakro. Itu namanya gibah. Nah, kalau orang-orang yang ahli rijal, yang peneliti sanat, dia mau nggak mau. Kalau orang itu jujur dibilang jujur. Kalau orang itu bohong dibilang bohong. Kalau orang itu pinter, cerdas, dibilang cerdas. Kalau orang itu lemah hapalanya, dibilang lemah hapalanya. Jadi apa adanya? Jadi nggak dikarang-karang. Udah deh, kita bagusin aja deh. Yang dia, nggak apa-apa lah. Dia teman kita nih. Nggak ada cerita kayak gitu. Dalam tradisi keiluman kita nggak mengenal begitu. Jadi kebenaran itu di atas segalanya. Jadi meskipun teman, meskipun keluarga, kalau salah ya salah. Beritanya tidak diterima, tidak diterima. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi pandangan dari yang lain. Misalnya Imam Malik memberikan, apa namanya, memberikan pandangan orang yang tidak layak dicatat ucapannya. Ada beberapa, empat orang disini. Kemudian Imam Malik lebih ringkas. Apa? Satu orang bodoh yang sudah dikenal kebodohannya. Masyur. Ya bodoh. Orang bodoh jangan dicatat. Jangan-jangan disampaikan. Nggak jelas. Disini nggak paham apa yang disampaikan. Jadi kalau orang udah tahu, kok bisa tahu bodoh ya? Kan kesaksian orang di zaman itu dicatat. Menurut orang-orang dia begini. Makanya ini memang harus membaca, mengkaji lagi buku-buku Rija kalau pengen tahu. Kemudian, yang kedua, pengikut hawa nafsu. Yang sudah tersesat lalu mengajak orang lain kepada kesesatannya. Orang yang sesat, bukannya malah tobat, malah ngajak orang lain. Ya udah tuh ditolak. Rewetnya nggak boleh. Kemudian, orang baik-baik yang tidak paham apa yang diucapkannya. Tadi udah lah ya. dia baik orangnya. Cuma dia nggak paham. Ngomong. Ketika tanya, apa maksudnya? Nggak tahu. Saya juga cuma ngutip doang. Saya juga cuma pemindahi nomongan orang. Tapi, apa maksudnya? Nggak tahu. Nah, itu juga nggak bisa dipercaya. Kemudian, orang yang berdusta tentang hadis Rasulullah SAW. Ini fatal. Pokoknya, kalau orang udah berani berdusta tentang Rasul, udah nggak ada maaf. Langsung tertolak. Akaknya kita, ini epistemologi nih. Ini berita yang benar. Bukan asal berita. Nah, kemudian, kalau itu tadi dari sisi sanatnya. Jadi, berita itu bukan hanya penyampainya kan. Tapi, apa yang disampaikan juga dikaji. Nah, ini tidak serta-merta kalau berita itu subjektif. Tidak. Kita lihat lagi. Jadi, kalau pemberitanya, pemberi khabar itu menyebubir. Kalau yang matannya ini disebut khobar. Kita pertama memang kajiannya gitu. Jadi, lihat dulu mukbirnya siapa. Siapa yang menyampaikan berita ini. Nah, kemudian, setelah udah oke, beritanya gimana? Apakah beritanya? Satu, kalau diterima, harus tidak mustahil adanya menurut akal sehat. Coba lihat, bayangan. Kita tidak memisahkan antara akal dan berita. Khobar dan akal itu berkaitan. Jadi, epistemologi Islam itu tidak dikotomi caranya. Jadi, bukan berarti, udah, pokoknya kalau pakai empirik, nggak boleh pakai agama, nggak boleh pakai berita. Nggak begitu. Kalau pakai akal, nggak boleh pakai empirik. Nggak gitu. Jadi, semuanya saling berkaitan. Tinggal meletakannya saja di mana. Meletakkan ini di sini, meletakkan ini di sini, dan seterusnya. Kemudian, tidak bertentangan dengan nas yang jelas. Kalau ada bertentangan dengan nas yang jelas, maka berita itu bisa tidak diterima. karena ada perbandingan nanti itu. Makanya ada riwayat-riwayat yang lain. Jadi, bukan satu. Jadi, ketika ulama itu menemukan riwayat, menemukan khobar, itu akan dibandingkan dulu dengan perintah-perintah yang lain. Kok begini ya? Kok riwayat ini begini? Senangkan yang lain, bunyinya begini, gini, gini, gini. Jadi, nggak cukup satu, dapat langsung share, langsung yakini. Nggak. Diteliti lagi. Teliti lagi, bandingkan dengan ini, dengan itu. Sampai akhirnya nanti baru, oh ini bisa diterima karena begini. Oh ini tidak bisa diterima karena begini. Sangat detail. Kemudian tidak menyalahi ijma umat Islam. Iya. Kalau udah sepakat, tiba-tiba ada muncul pendapat yang nyeleneh. Iya jangan diterima. Ijma itu kuat landasannya. Dan kalau udah ijma itu, udah nggak akan sesat. Kenapa? Nabi sendiri yang mau jamin itu. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi, dalam kasus apa saja yang sudah menjadi ijma umat ini, kemudian muncul orang lain dengan pendapat yang nyeleneh, sendirian. Kemudian tidak punya latar belakang keiliran yang jelas. Apalagi ada motif-motif yang lain. Maka harus ditolak. Kenapa? Karena menyalahi ijma. Tapi sayangnya, orang-orang nggak paham. Akhirnya ijma pun ditolak. sama di ijma juga di labrak, ditentang. Jadi, lebih memilih pendapat yang nyeleneh daripada pendapat yang sudah disepakati kebenarannya. Karena ini berkaitan dengan syarat-syarat sebelumnya. Itu adalah sumber yang ketiga. Saluran ilmu yang ketiga itu khobar, berita. Bagaimana kita menyampaikan berita. Ini semuanya alat untuk sampai kepada ilmu. Alat untuk sampai kita sampai kepada kebenaran. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Tinggal meletakkan dengan benar saja. Nah, kemudian kalau bicara tentang empirik, Indrawi sebenarnya. Pengalaman Indrawi itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Ada yang istilahnya ordinary level, ada yang extraordinary level. Jadi ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kalau yang pandangan Indrawi biasa, yang kita lihat sehari-hari ini. Kita biasa, pandangan kita pandangan biasa. Tapi ada orang-orang seperti Nabi itu dikasih pandangan yang luar biasa. Beliau menyampaikan itu. Karena beliau, Allah berikan begitu. Pandangannya luar biasa. Extraordinary. Ada pengalaman empirik yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Karena itu diperkuat dengan mujizat, maka itu juga bagian berita yang benar. Kalau kita baca misalnya dalam surat Al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi layla minal masjil harami ilal masjil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ketika Nabi Isra Mi'rat itu, Nabi kan melihat banyak di perjalanan itu. Dan itu bukan pandangan Indrawi biasa. Kalau pandangan Indrawi biasa, nggak kuat. Nggak akan kuat melihat semua itu. Dan itu bukan bukan perjalanan biasa, perjalanan luar biasa. Extraordinary. Gitu ya. Makanya ada Indra yang biasa, ada yang luar biasa. Tapi itu mujizat masalahnya. Sehingga meskipun disampaikan oleh Nabi, satu, itu pasti benar. Kenapa? Karena ini bukan orang sembarangan. Itu namanya Extraordinary level. Dan itu perkara yang tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan para Nabi lain juga ada tuh yang sampai ke level Extraordinary level ini. Dia melihat. Buat beliau itu kelihatan. Buat kita mungkin enggak. Tapi kita tidak menolak. Kenapa? Karena memang itu mujizat. Cuma kalau orang yang enggak paham, mujizat itu tidak rasional. Padahal tidak. Mujizat itu bukan tidak rasional. Mujizat itu tidak biasa. Mujizat itu sangat rasional. Tapi tidak biasa. Atau kita lihat misalnya dalam surat An-Najm Nabi menggambarkan, Allah menggambarkan bagaimana tentang Nabi itu ya. Di situ Dan seterusnya. Sampai kemudian Allah mengatakan dalam firmannya apa? Apakah kalian akan mendebat? Akan mempermasalahkan, menentang apa yang dia lihat? Berarti kan itu ada pengalaman Indrawi yang levelnya luar biasa. Extraordinary. Bukan pengalaman biasa. Kita mungkin enggak ngalamin. Kita mungkin enggak ngalamin itu. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan. Dan buat kita itu bisa diterima. Karena memang ada. Nah makanya kita juga harus memahami bahwa Indra kita yang manusia biasa ini banyak keterbatasan-keterbatasannya. Nah dari situlah kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara sumber yang sifatnya Indrawi dengan Khobar. Asalkan bisa meletakkan semuanya sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya gini. ilmu itu dalam Islam itu dengan segala prinsip-prinsip epistemologinya itu khas. Jadi Islam itu komprehensif cara pandangnya. Jadi ketika bicara ilmu Islam itu bukan hanya menerima satu sumber. Tapi komprehensif menerima sumber saluran ilmu dari Panca Indra juga dari akal juga dan dari Khobar Sodik. Itu yang disepakati. Nanti ada lagi tambahan-tambahan lain yang terjadi perbincangan di kalangan ulama sendiri. Nah tinggal kita meletakkan saluran ilmu itu sesuai dengan pada tempatnya. Mungkin kalau boleh saya gambarkan perumpamannya gini. Kita punya tiga alat potong yang semuanya memang fungsinya untuk motong. Misalnya ada silet, ada golok atau pisau gitu ya dan ada gergaji gergaji mesin. Nah itu semuanya punya alat fungsi yang sama. Punya fungsi yang sama untuk apa? untuk memutuskan. Tapi kan nggak semua sesuatu bisa diputuskan dengan alat yang sama, dengan satu alat saja. Nggak bisa. Kalau kita pengen nyukur kumis, pakai silet. Gitu kan? Kalau kita pengen nyembelih kambing atau nyembelih sapi, boleh pakai golok atau pakai pisau. Tapi kalau kita pengen nebang pohon, kita perlu gergaji besi. Gergaji mesin yang kuat. Kan kalau kita lihat orang-orang yang nebang pohon itu kan pakai gergaji tuh. Itu kalau nepatinya benar, itu manfaat. Tapi kalau salah menempatkan, itu bahaya. Mau nyukur kumis, pakai gergaji mesin. Coba aja, hancur mulutnya. Gimana coba? Ini mulut kita nih, hancur nih dipakai gergaji mesin. Sebaliknya, pengen nebang pohon, tapi pakai apa? Pakai silet. Kapan tuntasnya? Golok aja nggak mampu, apalagi silet. Jadi semua ada tempatnya. Ada tempatnya tuh. Jangan sampai kita kemudian salah menempatkan. Empirik, indrawi. Boleh kita pakai, kita terima. Tapi, oh, batasannya ini. Kita terima untuk perkara-perkara ini. Itu ilmiah. Akal. Oke, akal bisa juga. Kita berikan porsi akal. Akal bisa untuk ini, 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 ini. Udah. Tapi ada perkara yang indera tidak sampai, akal juga tidak sampai. Berarti ada sumber lain yang membantu. Sampai pada keilmuan yang benar, pada keyakinan. Itu khobar sodik. Nah, semua ini tinggal menempatkan saja. Dengan benar. Itulah adil. Jadi epistemologi Islam itu adalah epistemologi yang adil. Epistemologi yang menempatkan semua sumber pada tempatnya. Tidak membenturkan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bicara. Pokoknya kalau udah berita, nggak bisa. Harus yang indrawi. Atau yang indrawi ditolak sama sekali, harus berita. Tidak begitu. Jadi Islam itu agama yang cara pandangnya tauhid. Menyatukan. Dan kemudian meletakkan sesuatu dengan tempatnya. Kalau disempitkan pada satu saluran ilmu saja, rusak. Tataran keilmuan. Bangunan keilmuan ini rusak ininya. Kenapa? Karena sempit sekali cara pandangnya. Pokoknya harus indrawi. Kalau tidak indrawi, maka tertolak. Akan banyak yang kita tidak bisa pahami secara keilmuan. Atau harus dengan berita saja. Tidak boleh pakai indrawi. Itu kacau juga nanti. Silahkan difahami dengan baik bagaimana meletakkan. Tentu saja ini perlu belajar. Saya pun pribadi masih belajar kepada guru-guru. Masih baca buku-buku yang diajarkan guru-guru. Sehingga kalau saya tidak paham pun saya tanya kepada guru-guru. Supaya jangan sampai kita menyampaikan yang keliru. Menyampaikan yang salah. Kalaupun ada salah mungkin ya tanpa sengaja. Kalau salah ya siap diperbaiki, siap direvisi, siap dikoreksi. Ya begitu ya. Jadi sebagai penutup bagi kita sebagai muslim kita wajib jaga iman. Wajib jaga keyakinan kita sampai mati. Tidak boleh kita sampai hilang keyakinan kita. Dan kemudian masalahnya untuk jaga iman itu kan harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya iman bisa lepas. Makanya dalam islam itu keimanan meskipun taklit itu dianggap sah tapi itu berbahaya. Rentan itu. Makanya tetap harus dibentengi dengan ilmu yang benar. Ilmu itu salurannya tadi. Bisa dengan indrawinya, bisa dengan rasionalnya, bisa dengan khobar. Tinggal pelajari yang benar sehingga nanti bisa meletakkan dengan baik. Kemudian juga ya tentu kita namanya belajar tidak bisa semua ilmu kita kuasai. Makanya penting kita juga memahami nanti ada yang namanya klasifikasi ilmu. mana yang fardu'ain, mana yang fardu'kifayah. Sehingga kita bisa membuat prioritas mana yang harus kita pelajari dulu. Ini bekal untuk menjadi landasan kita belajar ilmu yang lain. Jangan sampai belajar ilmu fardu'ainnya belum, kemudian fardu'kifayahnya dikejar, akhirnya bangunannya hancur. Ibarat fondasinya gak kuat lah kira-kira gitu. Nah kemudian ini seperti yang saya pernah dengar juga dari guru-guru mungkin saat ini kita sebagai umat Islam bagi yang tentu ini bukan fardu'ain untuk semua ya tapi paling gak kita tahu selain kita belajar ilmu-ilmu tentang Islam kita juga harus mengenal ilmu tentang Barat dengan adil dan teliti kepada orang yang ahli. Jadi jangan sampai kita gak kenal. Orang Barat itu kenal banget dengan kita. Orang Barat tahu dengan Islam kita harus tahu. Jangan sampai nanti orang-orang Barat itu mengatakan what you know we know. What we know you don't know. Apa yang ente tahu aneh tahu kata dia. Tapi apa yang aneh tahu ente pada gak tahu. Nah jadi kita ada juga harus ada di sebagian umat Islam yang mempelajari juga tuh. Jadi selain ilmu-mudinnya kuat turosnya bagus ilmu fardu'ainnya bagus dia belajar juga. Kenapa? Karena hari ini yang jadi tantangan terbesar umat Islam adalah ilmu-ilmu yang datang dari Barat dan itu tidak disadari oleh umat Islam hari ini. Dan ini bukan berarti kita anti Barat tidak. Kita tidak anti Barat. Jadi ketika kita belajar Barat itu kita harus adil. Yang baik yang benar kita sepakati kita ditolak. Tapi yang bertentangan nah itu yang kita kritisi. Nah itulah adil. Jadi kita tidak boleh anti dengan peradaban manapun. Karena tidak bisa dihindari kita akan bersentuhan. Belajar kepada yang ahli. sama saya pun masih belajar dan yang penting juga ilmu itu tidak dipisahkan dengan adab. Kalau kita belajar tentu ada adab-adabnya. Banyak adabnya. Adab-adab ilmu itu luas dibahas oleh para ulama dan yang paling penting adalah buat kita termasuk saya pribadi ya adab itu tidak bicara hal-hal yang belum difahami. Tidak bicara yang bukan otoritasnya, bukan kapasitasnya dan jangan bicara, jangan menyampaikan ilmu ataupun apa saja untuk mencari keuntungan duniawi. Kalau zaman sekarang orang bisa punya media masing-masing. Bisa nyebarin di medsosnya. Tapi kalau tujuannya untuk dapat uang, untuk dapat keuntungan duniawi saja, tidak peduli benar atau salah, tidak mengukur dirinya itu, punya otoritas atau tidak, yang penting ngonten, dapat duit lah kira-kira gitu. Ya itu rugi. Islam tidak seperti itu mengajarkan kita. Tapi Islam itu betul-betul menjaga semuanya dengan baik. Secara ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya juga dijaga. Jadi sehingga ilmu yang kita sampaikan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Alakulihal ini nasihat bukan untuk siapa-siapa secara khusus, tapi untuk kita semua termasuk saya pribadi agar terus belajar menjadi lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan dalam video ini. Apa yang benar, ini yang saya dapat lah dari guru-guru saya. Yang saya baca, saya pelajari bertahun-tahun dari guru-guru saya. Saya coba sampaikan ulang dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana, tidak terlalu filosofis, yang mendalam. Harapannya apa? Kawan-kawan, kaum muslimin, yang awam pun mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ternyata ada yang salah, itu mungkin karena kelemahan saya. Silahkan disampaikan, koreksinya, mudah-mudahan saya dapat ilmu baru dan bisa belajar lagi. Itu saja dari saya, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan ini dan bisa menjadi semacam satu pencerahan lah buat para kawan-kawan yang menyimak. Sehingga kita tidak salah, kita tidak gegabah dalam menilai bahwa ini ilmiah, ini tidak ilmiah. Padahal sebenarnya, Islam itu agama yang sangat kuat tradisi ilmunya. sehingga mengatakan agama tidak ilmiah, tunggu dulu. Agama apa? Islam tidak ilmiah, tunggu dulu. Kenapa begitu? Tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan pemahaman kita terbuka tidak salah lagi menyempulkan tentang agama kita. Dan kita harus punya pandangan yang baik sebagai seorang muslim, yaitu dengan Islamic worldview. Cara pandang kita harus cara pandang Islam. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!